Tadi aku ditanya, Pak Iyus, aku bilang aku TPS 8, terus itu masnya, nggak tahu, ternyata saya dilanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, roba, amin. Oke, sekarang sudah jam 19 ya, seperti jadwal kita, saat kita sudah mulai. Tapi masih menunggu teman-teman yang lain yang mau bergabung di malam ini. Jadi Bapak Ibu silakan untuk perkenalkan dirinya dengan menuliskan nama, kemudian dari asal daerah mana. Oke, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan nama dan asal dari daerah mana. Nanti hari ini kita akan belajar ya, belajar tentang kuisis. Nah, saya yakin nih teman-bapak Ibu semua sudah paham tentang kuisis ya. Sudah sering pakai, tapi apa sih yang membedakan kalau misalnya kita pakai sendiri, belajar sendiri dibanding ikut pelatihan. Oke, saya mau panggil-panggil dulu nih teman-teman Bapak dan Ibu semua. Wah, keren-keren nih. Ada yang dari, jauh-jauh banget ya. Ada yang dari, siapa nih? Bu Reni dari Surabaya loh, Bu Reni. Ada dari Pak Nyoman dari Surabaya, dari Bali. Bu Mariam dari Alor. Bu Rosi dari Tangerang. Halo, Bu Rosi. Ada Bu Nina dari Belitung. Pak Hendrik dari Probolinggo. Bu Nur Santiyahya dari Palopo. Selawesi Selatan. Wah, ini berarti waktu Indonesia bagian tengah ya, Selawesi Selatan ya. Keren, karena sudah jam 8 malam ya. Kemudian nih ada Pak Asan juga dari Selawesi Selatan. Dari Kupang. Halo, Ibu Meriati. Ada dari SMP Ndwaman Dastana. Kemudian ada Pondok Cabai. Ada Cirende. Ada Makassar. Halo, dari Makassar. Gorontalo. Wah, keren-keren nih ya. Udah semangat nih hari ini kita mau belajar pakai kuisis. Ada dari Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara. Jakarta. Selamat datang Pak Ziri dari Jakarta. Ada Tanggerang Selatan. Halo, kita satu kota. Kemudian ada Pak Gede dari Bali. Dari Pontianak. Halo. Gue Febi dari Tangsel. Kemudian ada dari Jawa Timur. Tanggerang. Wah, banyak banget nih ada Kupang. Wah, keren-keren banget ini teman-teman kita. Semuanya Bapak Ibu dari berbagai daerah ya. Di Indonesia. Alhamdulillah. Oke. Saya mau cek-cek dulu nih ya. Trainer kita sudah ada semua belum ya? Oke. Cek-cek-cek. Siapakah di sini yang sudah hadir? Ada Ibu Erna. Halo, Bu Erna. Assalamualaikum, Udia. Halo, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Oke. Makasih, Bu Erna sudah hadir. Masih ada siapa lagi ya? Ini yang belum disebut ya. Teman-teman kita yang lain kemana ya? Oke. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Luar biasa. Ya, dalam tiga hari ke depan. Insya Allah hari ini, besok, dan juga di tanggal 15, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa nggak di tanggal 14? Karena tanggal 14-nya kita mau memilih yang sesuai dengan hati Nurani ya. Katanya Bu Erna. Tadi saya dapet jokes, Bu Erna. Katanya kalau milih, sepenuh hati aja nggak usah sepenuh jiwa. Kenapa Bu Erna nggak tahu nggak? Apa tuh? Iya, soalnya kalau nanti ternyata pilihan kita nggak menang, kita cuma sakit hati doang, nggak pakai sakit jiwa. Katanya gitu. Cakep. Jadi, kita pilih dengan sepenuh hati ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang mana sih teman-teman kita ini? Kita berenam ya, Insya Allah hari ini. Dan nanti akan berbagi juga dari Bapak Ibu semuanya di sini. Bu Nur Hasanah mana ya, Bu Nur Hasanah? Belum hadir kah? Bu Nur, cek-cek. Iya, Bu Nur belum hadir. Oke, jadi kita langsung buka aja ya, Bu. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Malam ini kita mulai kegiatan quizzes dari tim Super Trainer Kota Tangerang Selatan. Ini untuk sesi pertama di tahun 2024. Tapi sebetulnya kita sudah sampai sesi ke-10 ya, dari tahun 2021. Alhamdulillah. Allah mudahkan semua langkah kita, ikhtiar kita untuk membagikan ilmu. Ya, meskipun kita juga sebetulnya masih banyak belajarnya ya Bu Erna ya. Dan teman-teman trainer semua. Tapi insya Allah ilmu-ilmu itu yang kita miliki mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan juga kita makin jago nih kalau kita makin sering sharing sama orang lain. Nah, kita juga berharap di sini sama ya Bapak Ibu semua. Nanti setelah ikut pelatihan ini jangan lupa sharing-sharing ke teman-temannya. Cerita-cerita. Ya, supaya nanti bisa lebih bermanfaat ilmunya. Oke. Nah, saya mau perkenalan dulu nih. Di sini ada beberapa teman-teman kita. Super Trainer Kota Tangerang Selatan. Oke. Ayo ngacung atau sebut namanya. Oke, silahkan. Saya dulu perkenalan ya. Perkenalkan Bapak Ibu saya di Hanggoro Ratri. Saya adalah Super Trainer Kota Tangerang Selatan dari tahun 2021. Alhamdulillah tahun ini dipercaya kembali menjadi Super Trainer di Kota Tangerang Selatan. Kalau di sini ada dari Tangsel, bisa nih kita nanti pelatihannya luring ya. Atau yang dari luar daerah boleh ya kalau mau ngundang kita. Oke. Saya pasti sudah faham ya. Tapi yang belum, ya nanti kita belajar dari awal Bapak Ibu semua. Jadi mohon bersabar, mohon menunggu. Kalau misalnya nanti kita akan step by step dari awal sampai nanti insya Allah Bapak Ibu bisa menggunakan akun Super. Nah, ngomong-ngomong tentang akun Super. Oh iya, Bu Yanti sudah on kan mikrofonnya? Sudah, Alhamdulillah. Oke, silahkan perkenalkan diri Bu Yanti. Halo, selamat malam semuanya. Jumpa lagi pada sesi kuisis yang ke-10 ya, Bu Diyah ya. Kita dari tim Super Trainer Kota Tangerang Selatan, Alhamdulillah bisa membersamai Ibu Bapak yang super hebat. Walaupun lelah, pulang dari mengajar, tugas dinas, tapi tetap semangat untuk ikut pelatihan-pelatihan pada, untuk dua hari ini, dua hari dan tiga hari, ketiga harinya setelah pemilihan umum ya, Bu Diyah ya? Iya, benar. Perkenalkan, saya Nur Diyanti, dinas di Kota Tangerang Selatan, tepatnya di SD Negeri Cater 03. Terima kasih, Bu Yanti. Sama-sama. Bu Erna. Mana Bu Erna? Loh, Bu Erna-nya hilang lagi. Ada, ada. Bu Erna, ayo, ayo. Perkenalkan diri Bu Erna, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Erna Puspita, mengajar di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Insya Allah malam ini akan bersama Bapak Ibu sekalian untuk berbagi dan bersama-sama mengulik seperti apa sih kuisis yang ada di pembelajaran nantinya. Oke. Sudah, itu saja ya. Oke. Sudah, itu saja. Oke, silahkan. Oke, Ibu Nur Hasanah. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sudah hadir Ibu Nur Hasanah kita. Hei Ibu, oke. Perkenalan diri Ibu sekalian ya, Ibu. Kita langsung masuk ke materi pertama nih sepertinya. Silahkan. Waalaikumsalam. Bu Nur Hasanah suaranya masih pelan sekali, Ibu. Sepertinya harus ditambah volume-nya. Atau tidak usah pakai headset ya. Sudah, Ibu. Ya, silahkan Bu Nur Hasanah. Sudah kedengeran belum? Masih kecil banget, Ibu, suaranya. Kecil banget ya. Oke, gimana ya? Sudah lama kita kecil ya. Masih pelan, masih kecil sekali. Oke. Yang lain dulu ada, masih? Oke, silah. Yang lain dulu, oke ya. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Oke, karena Bu Nur Hasanah sedang bermasalah di audionya. Jadi kita mulai ya. Kita mulai kegiatan kita hari ini. Kok saya jadi mute? Oke, sekarang kita langsung mulai, Bapak-Ibu. Saya izin share screen. Sekarang sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, Bapak-Ibu di sini. Siapa yang sudah punya akun Quizzes dan juga akun Super? Jadi kalau misalnya sudah punya akun Quizzes, ketik angka 1 di kolom chat. Tapi kalau sudah punya akun Super, 1, 1. Jadi 11. Jadi kalau sudah punya akun Quizzes, ketik angka 1. Untuk yang sudah punya akun Super, 1, 1. Jadi 11. Ya, oke. Wah, banyak nih yang sudah punya. Wah, sudah ada yang punya akun Super juga. Oke, good. Jadi hari ini loh, kita nanti di sesi akhir akan ada, hari ini di hari jam-jam terakhir akan ada pembagian akun Super. Tapi nanti ada syaratnya, Bapak-Ibu. Ini free ya. Free, apa namanya, tidak dibungut biaya. Jadi memang akan berbagi nanti menggunakan referral dan gimana caranya. Oke, caranya nanti sekarang sih siapkan dulu. Pasti Bapak-Ibu sudah punya handphone dan laptop. Jadi diusahakan menggunakan dua device, jadi lebih mudah. Oke. Bu Nur, rasanya gimana? Suaranya sudah aman? Oke, Bu Nur. Gimana? Ya. Suaranya masih kecil. Bu Nur Dianti, apakah suara Bu Nur Hasanah sudah jelas? Masih kecil suaranya, Bu. Masih kecil, ya. Oke. Juga kecil cabai rawit, ya. Oke, nggak apa-apa, Ibu. Oke, kita lanjut, ya. Oke, sekarang Bapak-Ibu silahkan dibuka kuisisnya. Caranya adalah ketik kuisis.com. Ya. Sebentar saya keluar. Saya dulu. Oke, saya mau buka dulu kuisis saya di sini. Ya, saya yakin Bapak-Ibu semua kalau sudah punya akun kuisis itu sudah bisa. Tapi kalau misalnya belum, kita coba dari awal, ya. Buka Google-nya. Silahkan dibuka Google-nya, Bapak-Ibu semuanya. Kita buka kuisis.com. Oke. Nah, ini kebetulan saya belum login, ya. Belum login di sini, ya. Ini dia tampilan awal, Bapak-Ibu kalau misalnya buka kuisis.com, ya. Kuisis.com di sini, tampilan awalnya. Di sini akan ada tulisan login, create, dan lain-lain. Nah, ini kita diminta untuk login. Tapi untuk Bapak-Ibu yang belum pernah login, yang atau belum pernah mendaftar kuisis, itu bisa di-klik di sign up. Ya, di-klik di sign up atau daftar. Ya. Nah, nanti di sini akan ada pilihan tiga, nih. Ada Google, phone, atau email. Oke, biasanya orang pakai Google, ya. Pakai email yang Gmail. Boleh pakai belajar ID, Bapak-Ibu semuanya. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu punya akun belajar ID, silahkan. Cuma ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika Bapak-Ibu punya belajar ID, usahakan itu akun belajar ID-nya tetap on. Artinya, kemarin ada kejadian, jadi teman-teman kita ada yang dari guru, jadi kepala sekolah. Nah, itu kan belajar ID-nya berubah jadi admin, ya. Nah, yang akun belajar ID yang lamanya itu hilang. Ya, jadi kalau misalnya nanti ternyata nih, di sini Bapak-Ibu guru kena mau dijadikan kepala sekolah, atau misalnya dari kepala sekolah akan kembali jadi guru lagi. Nah, itu kalau pakai belajar ID, harus berlapor dulu ke, apa namanya, ke kita ya, ke tim kuisis, supaya dipindahkan dulu filenya, datanya. Karena kalau misalnya akunnya sudah hilang, emailnya sudah hilang, itu sudah nggak bisa di-backup lagi. Nah, sebelum hilang bisa di-backup dulu. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada kemungkinan nih, Bapak-Ibu, aduh budaya saya pakai belajar ID, tapi mau jadi kepala sekolah nih, nggak apa-apa. Ya, nanti tinggal ngomong aja, jadi semua datanya-datanya dipindah dulu nanti ke Gmail. Itu ya, Bapak-Ibu. Nah, bisa nggak daftar pakai nomor telepon? Bisa banget. Ya, cuma kekurangannya adalah, kalau kita daftar pakai nomor telepon, itu tidak ada notifikasi apabila kita membuat soal-soal. Nah, itu dia kekurangannya. Jadi, biasanya kita kalau sudah buat satu soal itu, satu paket soal, itu biasanya akan ada notifikasi ke email kita, kalau ini sudah ada paket soal. Kemudian ada continue with email. Dengan email juga bisa. Atau di sini ada akun-akun lain seperti Facebook, Microsoft Office, Apple, atau Others. Ya, Others ini bisa Microsoft ya, atau apa nih, saya juga kurang tahu ya, karena belum pernah coba ya. Jadi, memang kita bisa pakai apa aja. Oke, kemudian kita masuk ke, misalnya saya mau daftar pakai nomor telepon ya. Saya continue with phone. Nah, ini nanti silahkan dituliskan di sini, nomor teleponnya. Oke, saya mau coba pakai nomor telepon. Oke, ya, di sini. Jadi, bisa pakai nomor telepon Bapak-Ibu untuk continue. Kemudian dimasukkan nomor teleponnya, continue. Nah, nanti akan terlihat tampilan seperti ini. School, work, atau personal use. Kita bisa pakai yang school saja. Kenapa? Karena kalau misalnya dia work, itu kontor, itu akan sedikit banyak, ada sedikit perbedaan, kita masih tetap bisa buat soal dan lain-lain, tapi nanti akan ada perbedaan. Perbedaannya adalah dia nggak punya kelas. Biasanya kalau di pekerjaan. Atau personal use, ini juga dia masih sedikit minim, ya fitur-fiturnya. Jadi, lebih baik kita pilih school. Meskipun nanti, di sini bukan semua Bapak dan Ibu guru, ya meskipun ada TU, atau misalnya dia punya, dia nggak ngajar, tapi dia orang tua yang pengen ngajarin anaknya pakai kuisis. Nah, tetap pilihnya school. Ya, kita pilih school di sini. Nah, di sini ada student, teacher, and administrator. Nah, untuk student itu, perbedaannya dengan teacher adalah ada fitur kelas untuk guru. Kalau untuk siswa, tidak ada fitur kelasnya. Ya, jadi meskipun Bapak dan Ibu di sini bukan guru, misalnya orang tua yang mau belajar untuk memberikan soal kepada anak-anaknya, pilih saja teacher. Ya, kalau untuk guru nggak, jangan ya. Eh, kalau untuk student, sorry. Kalau untuk student, jangan dipilih. Kenapa? Karena dia fiturnya itu tidak ada fitur kelas. Nanti kita nggak bisa menugaskan di kelas. Ya, administrator juga masih agak kurang. Lebih baik ke teacher aja. Lebih mudah. Oke, pilih teacher. Nah, di sini, masukkan akun. Ya, karena kita mendaftar sebagai guru. Titulnya. Ya, untuk perempuan, miss. Kalau yang belum nikah, missis. Oke, saya missis aja. Kemudian teacher. First name, namanya. Nah, ini bisa diganti Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu misalnya isinya buru-buru di sini, ya, nanti itu bisa diganti. Nah, passwordnya misalnya. Oke, misalnya seperti itu. Kemudian continue. Oke, dan ini sudah diisi semua. Oke, kita tunggu nanti sampai dia masuk. Nah, karena saya tadi menggunakan nomor telepon ya, Bapak-Ibu. Jadi, memang tidak ada notifikasi ke nomor telepon saya. Ini kenapa ya nggak bisa ya? Oke, sudah. Oke. Nah, di sini save. Save, misalnya. Oke, saya sudah masuk ke halaman awal. Jadi, mudah sekali Bapak-Ibu ya untuk mendaftar di akun Quisis. Jadi, Bapak-Ibu kalau mau pakai nomor telepon boleh. Cuma itu tadi kekurangannya nggak ada notifikasi di email. Ya, karena nggak masuk ke daftar pakai email. Kalau mau pakai email juga bisa. Nah, ini. Kemudian di tampilan awal kita akan ditanyakan subjek apa yang kita ajarkan. Nah, silakan dipilih. Kalau misalnya di sini ada guru SD. Bu, dia nggak ada ini ya? Nggak ada apa? Eh, tapi sekarang kalau SD udah kurung merdeka ya. Udah satu-satu ya. Udah kalau misalnya. Oh, saya ngajar matematika iya. Bahasa Inggris iya. Bahasa lain iya. Science iya. Biologi iya. Social study iya. Nggak apa-apa diklik banyak. Nggak masalah. Atau fun juga iya. Ini buat apa? Subjek do you teach? Itu nanti kadang akan ada tampilan-tampilan di Quisis di halaman awal yang sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak-Ibu pilih. Biasanya akan ada muncul. Oh, ini tentang bahasa Inggris atau soal tentang matematika. Nah, dia akan mengeluarkan itu. Oke ya. Kemudian di sini save. Oke deh. Kita langsung dapet deh akun Quisis yang basic. Kita lihat dari sebelah kiri. Di sini ada basic account. Kemudian ada upgrade your plan. Ya, upgrade maksudnya nanti kita bisa meningkatkan ini menjadi akun super. Ya, nanti ya di sesi terakhir Bapak-Ibu semua. Kemudian di sini ada invite and earn free super. Di sini ada macam-macam. Nah, sekarang ini kan kita kan di Indonesia budaya. Saya kan nggak begitu bisa sama bahasa Inggris. Oke, kita mau ganti? Ganti yuk bahasanya. Kita lihat sebelah kiri di sini ada setting. Silahkan Bapak-Ibu di klik settingnya. Ya. Nah, ini sini ada email. Nanti Bapak-Ibu bisa masukkan email di sini. Misalnya, email saya, saya masukin. Ada, ntar belakangan aja deh. Nggak wajib ya. Jadi kalau misalnya mau dimasukkan email di sini bisa. Kemudian, kita mau ganti ini loh. Kita mau ganti bahasa. Oh, nggak ada ya bahasa. Oh, ini dia. Select preferred language. Bahasa Inggris saya, mohon maaf Bapak-Ibu. Agak-agak kurang bisa, kurang fase. Nah, ini ada bahasa Inggris, Spanyol, Fransu, Polsky. Nah, di sini ada, di bawahnya bahasa Rusia, ada bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Indonesia. Nah, nanti akan otomatis terlinggi load. Dan kemudian langsung ke bahasa Indonesia deh. Oke. Ya, silahkan Bapak-Ibu untuk diubah langsung ke settingan bahasa Indonesia ya. Supaya nanti kita bisa langsung mengeksplore. Ya. Oke. Terima kasih. Sekarang kita mau lanjut lagi. Bu Nur Hasan, Bu Parizal sudah datang? Bu Nur Dianti? Bagaimana, Budiah? Parizal sudah ada, Kak? Parizal sepertinya belum bergabung nih. Oh, baru masuk nih. Oh, baru gabung. Sudah bergabung ya. Ya, jadi Bapak-Ibu yang belum punya akun, yang belum punya akun kuisis. Oke. Siapakah di sini yang mau praktek? Gimana caranya buat akun kuisis? Apakah di sini ada yang belum punya akun? Kalau ada yang belum punya, boleh nih share screen ikutan bareng-bareng sama kita yang belum punya. Oke. Tapi ternyata sepertinya semuanya sudah punya ya. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya, Bu. Ada yang belum nih. Oke, ada yang belum. Ya, Bu Ewi ini. Gimana Ibu? Apakah bisa dibantu? Belum punya, Bu Sri. Bu Sri, bisa share screen nggak? Ada Bu Ewi. Boleh share screen? Boleh share screen ya. Sebentar-sebentar. Kita pilih dulu nih. Hots-hots. Hots-hots. Kita bisa jadiin gitu nggak sih? Parizal sudah hadir, Parizal? Bikin apa? Share screen all, multiple. Salah satu. Udah ada multiple. Promo. Udah-udah multiple. Silahkan. Yaudah. Silahkan, Ibu. Tadi ada yang mau coba. Akun supernya nanti ya, Pak Daniel. Masih di HP. Pak Daniel. Silahkan. Yang mau membuat akun super praktek langsung. Nanti. Oke. Masih di PC, baru on. Oke. Kalau gitu, kita lanjut aja ke materi ya. Nanti dibantu Ibu siapa bisa nanti lanjut dulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada Ibu Enna Puspita. Halo, Ibu Enna. Oke, Ibu Enna. Oke, iya silahkan. Ibu-ibu, kalau misalnya ada yang tidak bisa pakai background, tidak apa-apa ya. Yang penting bisa mengikuti, bisa menyimak. Gimana, Ibu Enna sudah siap untuk materi selanjutnya? Tadi kan sudah cara membuat akun. Sekarang kita tinggal ke Ibu Enna untuk materi selanjutnya. Silahkan, Ibu Enna. Baik, terima kasih, Ibu Dia. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Sekarang giliran saya untuk membagikan hal-hal yang dapat saya bagikan kepada Bapak-Ibu semuanya ya. Pada malam yang berbahagia ini. Tapi sebelumnya diizin bertanya, Bapak-Ibu, tadi kan sudah tahu ya cara membuat akun. Nah, setelah membuat akun, Bapak-Ibu masuk ke fitur basic ya. Nah, saya ingin tahu nih Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu masih ingat nggak tadi nama platform kita? Ya, boleh ketikkan di kolom chat, kita ini sedang menggunakan apa ya. Tadi akun basic saya, nama platformnya apa ya. Silahkan dibantu, Ibu Dia, dibacakan siapa yang pertama kali. Menjawab dengan benar ya di kolom chatnya. Silahkan, Bapak-Ibu. Bumar ya. Chatnya benar nggak tuh? Dua atau tiga ya. Chatnya benar. Ruf Z-nya di belakang dua. Oke. Nah, ada yang salah nggak, Bu Dia? Tak kenal, maka kenalan ya. Tak kenal, maka tak aruh, Bu. Iya, tak kenal, maka tak aruh. Tak kenal, maka tak sayang. Nah, Bapak-Ibu sekalian kita akan berinteraksi lebih banyak lagi mengenal seperti apakah kuisis itu. Izinkan saya berbagi layar. Oke, di sini, nah Bapak-Ibu sekalian, di sebelah kiri ada nama saya dan nickname ya, Puspita. Kemudian ada tulisan akun sekolah dan disrik. Di sini tidak ada lagi halilintarnya. Kalau Bapak-Ibu lihat yang tampilan di Bapak-Ibu sekalian, boleh sambil praktik ya Bapak-Ibu. Di situ ada tulisan basic. Di sini saya akan buka basic saya, seperti ini. Nah, kalau di sini, nah ada tulisan akun basic, dapatkan super gratis. Nanti Bu Dia akan mengajarkan bagaimana mendapatkan akun super ya selama satu bulan. Kalau yang ini, sama seperti Bapak-Ibu sekalian, basic. Jadi, apa saja yang ada di fitur basic, saya akan buka. Oke, nah ini kan akun super site ya, saya tinggalkan dulu supaya sama ya. Oke, ini dia. Nah, Bapak-Ibu silakan fokus ke barisan sebelah sini. Di sini ada fitur cari atau eksplor. Di sini Bapak-Ibu bisa cari judul atau jenis soal ya yang ingin Bapak-Ibu ajarkan kepada para murid. Misalnya materi apa gitu ya. Di sini kuisis menyediakan bang soal yang banyak sekali. Tidak hanya soal, tapi Bapak-Ibu juga bisa mengadopsi pembelajaran ya atau presentasi interaktif dari teman-teman guru lainnya se-Indonesia. Nggak hanya se-Indonesia ya. Semua yang ada di kuisis ini telah memberikan atau berkontribusi menjadi content creator. Kemudian kita bisa mengamati, menganalisis, dan memilih dengan metode teleportasi soal yang mana yang akan kita gunakan. Nah, di samping sini kita akan klik cari. Yuk Bapak-Ibu sekalian bisa ikuti langkahnya supaya kita langsung bisa praktik ya. Misalnya Bapak-Ibu hari ini akan mengajarkan materi apa ya. Misalnya saya ambil di sini, karena pembelajaran bahasa Inggris, saya akan ambil kata misalnya adjektif. Ya, adjektif. Bila Bapak-Ibu sekalian materi matematika, matematika, silahkan cari sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini akan tampil banyak sekali ya bang soal dari teman-teman para guru ya. Di sini ada oleh Antalya Golding, kita pilih lagi. Kita klik sebelah sini, kemudian kita akan melihat siapakah kontributernya. Ada Bapak-Ibu Sintia, seperti itu. Silahkan Bapak-Ibu pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, seperti ini ya. Ada presentasi, ada kuis. Nah, Bapak-Ibu sekalian juga bisa memfilter nih, supaya lebih efektif ya. Oh, saya hanya ingin mencari kuis misalnya. Nah, bisa diklik sebelah sini. Kemudian dia akan menampilkan kuis. Ya, kemudian saya pingin 10 soal saja sebagai asesmen diagnostik misalnya. Boleh, diklik seperti ini. Kemudian jenis soalnya, oh PG saja, karena waktunya singkat. Seperti itu. Silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada pengaturan kelas. Ya, Bapak-Ibu misalnya ngajar STK, SD, SMP, ataupun SMA, atau bahkan universitas, silahkan dipilih saja. Kalau saya klik kelas 10. Lalu di sini ada juga pilihan pembelajarannya, supaya lebih spesifik. Semakin spesifik filternya, semakin mudah Bapak-Ibu mencari. Bahasa, kemudian. Nah, sudah selesai. Ada 4,8. Hasilnya ya, begitu banyak sekali kontributor yang ada di krisis ini. Saya akan pilih satu. Misalnya saya pilih ini. Oke, saya pilih ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini kan telah dibuat oleh Pak Dindin, tiga tahun yang lalu. Jikalau Bapak-Ibu ingin mengamati, kemudian menilai, oh ini kira-kira cocok untuk karakter anak saya, seperti itu. Oh ini bisa dijawab oleh anak-anak saya, misalnya. Dan kemudian Bapak-Ibu memutuskan untuk mengambil soal ini dengan cara salin dan edit. Klik salin dan edit. Kemudian nanti Bapak-Ibu berhak untuk menambah atau mengurangi. Jumlah soal yang ada di sini. Oh, misalnya saya opsinya mau tambah lagi deh, gitu. Ya, Bapak-Ibu bisa klik edit. Lalu diarahkan ke tambah opsi ya. Sebelah kanan ada tanda tambah. Misalnya saya akan tambah di structure ya, kata it. Oke, nah kemudian Bapak-Ibu tinggal pilih di pojok kanan atas, simpan. Nah, kita lihat. Oke, sudah ada opsi ya, lima opsi di sini. Kemudian Bapak-Ibu ingin mengganti waktunya. Oh, ini soalnya terlalu mudah atau terlalu sulit, gitu. Silahkan diatur saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, poinnya juga. Ada 10 soal misalnya. Ya, maka saya ingin jadikan 10 nih, 10 poin. Silahkan Bapak-Ibu atur saja sesuai kebutuhan dan karakter siswa. Sudah terganti ya. Nah, begitu seterusnya untuk langkah-langkah salin dan edit. Setelah selesai, Bapak-Ibu bisa ganti nih. Tadi kan gambarnya diberikan oleh Pak Dindin tuh. Ya, kita bisa ganti gambarnya di sini. Dengan cara, kalau Bapak-Ibu sudah punya koleksi gambar di dokumen atau di data Bapak-Ibu sekalian, bisa langsung unggah. Kalau tidak punya, bisa kita cari di internet. Nah, krisis membantu kita ya memberikan gambar-gambar ini. Tadi soal tentang adjektif. Kita lihat pilihannya di sini yang paling representatif ya. Atau mewakili soal tanpa adjektif. Oke, misalnya ini sesuai. Maka kita klik simpan. Dan soal kita, identitas kita sudah terganti ya, image-nya. Kemudian langkah terakhir setelah selesai melakukan pengeditan. Ini anggap semua sudah diedit ya, Bapak-Ibu sekalian. Kita klik simpan. Oke, namanya sudah berubah menjadi nama kita ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ketika ditampilkan ke murid, maka gurunya yang telah membuat soal ini. Dengan cara salin dan edit terlebih dahulu. Nah, itu dia bagaimana cara mengeksplor bank soal yang ada di krisis. Bapak-Ibu ingat ya langkahnya. Klik saja cari atau eksplor kalau yang berbahasa Inggris. Kemudian ketik materi apa yang ingin Bapak-Ibu cari sebagai bank soal. Oke, seperti itu caranya untuk mengeksplor. Nah, di bawah sini ada perpustakaanku ya. Kalau Bapak-Ibu punya waktu nih setelah break, waktu break, oh masih ada kok jam kosong nih, satu jam lagi baru masuk misalnya. Nah, Bapak-Ibu bisa simpan soal-soal dari Bapak-Ibu guru lainnya yang ada di sini di bank soal krisis, lalu jadikan sebagai koleksi Bapak-Ibu. Nanti kalau sudah punya waktu lagi bisa dimodifikasi seperti itu. Misalnya kita buat ya, cari tentang prosedur teks. Misalnya prosedur teks pun, nanti 2 minggu depan saya masuk prosedur teks nih. Misalnya seperti itu. Kemudian Bapak-Ibu klik simpan. Simpan di mana mau disimpan? Saya akan masukkan ke koleksi saya. Saya namanya misalnya kelas 10. Kelas 10. Bapak-Ibu tinggal ketikan saja supaya memudahkan penyimpanannya. Nah, jadi prosedur teks yang dibuat oleh Miss A ini sudah masuk ke dalam koleksi saya. Kemudian setelah presentasi saya pengen buat kuis nih gitu. Menguji atau mengetahui pemahaman siswa ya. Di formatif ya. Asesmen formatif kira-kira 10 pertanyaan saja gitu. Maka Bapak-Ibu silahkan klik simpan. Di mana simpannya? Di kelas 10. Jadi Bapak-Ibu bisa mengumpulkan banyak sekali bangso A. Lalu bisa ditambahkan, dicampur, dikurangi seperti itu. Kemudian saya pengen setelah formatif nanti ada ulangan harian atau daily test atau di akhir nanti saya mau kasih 20 pertanyaan. Seperti itu ya. Nah, kita lihat ini cocok nih gitu. Perhatikan lalu ya nanti saya simpan dulu deh gitu ya. Jangan lupa klik simpan atau save. Lalu arahkan ke folder yang Bapak-Ibu ingin simpan. Seperti itu. Ya, sudah selesai. Untuk koleksi kita cek. Koleksi kelas 10 saya ada berapa ya? Nah, ada 20 soal. Kemudian ada 10 soal untuk tadi formatif dan ada presentasi. Ini ada materi. Kemudian ada soal untuk di awal pembelajaran atau sesungguh kognitif. Atau bahkan Bapak-Ibu bisa gabungkan menjadi 30 soal. Dengan cara apa? Salin dan edit. Karena ini masih milik guru-guru atau kontributor yang ada di kuisis. Oke. Nah, nanti di kolom hasil Bapak-Ibu akan melihat hasil yang telah dikerjakan oleh murid. Nanti kita akan coba lakukan, kerjakan. Nanti kita lihat tampilan hasil seperti apa. Di sini juga ada kelas. Bapak-Ibu selain menggunakan Google Classroom. Jikalau Bapak-Ibu ingin membuat kelas-kelas di kuisis, bisa juga ya. Nah, silakan tambah kelas atau buat kelas di sini. Nanti anak-anak diundang untuk masuk ke dalam kelas-kelas Bapak-Ibu sekalian. Ya. Oke. Nah, berikutnya. Ada pengaturan. Tadi pengaturan profil ya. Silakan masukkan info-info yang berkaitan dengan Bapak-Ibu sekalian. Di sini juga ada fitur meme. Fitur meme ini tampilan gambar yang akan muncul saat anak-anak berhasil menjawab. Misalnya, wah, semangat. Atau, wah, kamu hebat. Dan sebagainya. Ya. Di sini nanti Bapak-Ibu bisa buat meme. Mau dipraktikan nih, Bu Dia? Meme atau kita langsung ke permainan kuis publik? Langsung aja dulu, Bu. Soalnya banyak. Ya, perkenalan aja ya. Oke, di sini tadi ada koleksi, kemudian profil ya, dan sebagainya. Yuk, Bapak-Ibu bagaimana sih caranya menyelenggarakan kuis? Nah, misalnya saya akan ambil satu kuis yang sangat umum ya, enggak berhubungan dengan mata pelajaran kita, supaya semuanya bisa menjawab. Misalnya, tebak ya, tebak. Icebreaking aja deh. Icebreaking. Kita cari icebreaking, lalu kita akan selenggarakan. Oke. Nah, ini dia yang dibuat oleh Bu Syafira. Jika Bapak-Ibu ingin langsung menyelenggarakan kuis, silakan kita mainkan kuis langsung. Tapi, kalau Bapak-Ibu ingin tampilannya menjadi nama Bapak-Ibu sekalian, ya, kita bisa klik salin dan edit. Salin dan edit. Kemudian, soal ini akan menjadi soal kita. Dengan cara itu tadi ya, amati, tiru dan dimodifikasi. Oke. Nah, berikutnya, silakan klik main kuis langsung. Dan klik klasik di sini. Bapak-Ibu tak silahkan paman yang mau lihat. Ya. Bapak-Ibu akan melihat ada mode tim, penguasaan, atau master pick, ada klasik, dan ada mode ujian. Nanti fitur-fitur keren ini akan dibahas oleh 5 ribu ikutnya. Nah, Bapak-Ibu akan melihat beberapa aturan di sini ya, pengaturan. Pengaturan. Nah, saat Bapak-Ibu tidak punya waktu banyak untuk menentukan atau mengatur ini, dia sudah punya aturan default ya, sudah ada bawaan seperti itu. Maka, kita akan arahkan menit ini untuk mendapatkan link. Jadi, nanti ada link yang bisa disampaikan di Google Classroom, di grup WA Kelas, gitu ya, atau dibacakan saja kepada murid-murid. Nah, yuk Bapak-Ibu sekalian, boleh bergabung. Boleh bergabung di link berikut ini, saya akan share. Ya, silakan Bapak-Ibu klik, kita akan lihat seperti apa sih tampilannya ya, kalau kita menyelenggarakan quiz public. Saya sedang menunggu partisipasi dari Bapak-Ibu untuk bergabung. Oke, ya, terima kasih Ibu Eva, atau Pak Tenry, Ibu Siti. Nah, di sini ada tampilan ya, beberapa jumlah peserta kita, atau murid-murid yang telah bergabung di quiz kita. Bapak-Ibu, kalau di sekolah pakai Google Classroom, bisa langsung klik di sini, dan terintegrasi atau tersinkron ya, nanti nilainya langsung masuk ke laporan di Google Classroom. Jadi, kita tidak payah manual mengecek lagi ya. Oke, sudah 57 orang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu juga bisa mengganti tema. Di sini ada tema yang sesuai dengan mood Bapak-Ibu pada hari itu. Atau ini juga bagus supaya saat ditampilkan di layar, kalau sekolahnya menggunakan fasilitas proyektor, ada screen di sana, Bapak-Ibu bisa mengganti dan membuat suasana menjadi berwarna. Nah, di sini ada pilihan yang banyak sekali. Nah, kalau ada tanda halilintar, ini artinya akunnya super. Nah, insya Allah Bapak-Ibu bisa punya akun super satu bulan. Oke, di situ ada sticker. Bapak-Ibu bisa, ya, sudah banyak sekali yang mengirikan sticker ya. Luar biasa. 96 orang yang sudah bergabung. Kita akan mulai saja ada 10 soal. Yuk, kita akan menikmati bagaimana sih tampilan soal yang ada di krisis. Nah. Oke. 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 Terima kasih. Luar biasa ya. Keren-keren nih Bapak-Ibu sekalian dalam menjawab pertanyaan icebreaking. Bapak-Ibu bisa mencari banyak icebreaking yang ada di perusahaan kuesis. Dan itu sangat memberi suasana yang berbeda pada para murid kita ketika diawali dengan icebreaking. Nah di sini ada fitur berhenti sebentar ketika Bapak-Ibu ingin menjelaskan sesuatu. Suatu soal seperti itu bisa di klik berhenti sebentar sehingga semuanya siswa dalam mengerjakan bisa berhenti. Tetapi ini untuk akun yang super. Apa yang dimaksud dari gambar tersebut? Nah kita lihat sudah berapa ini yang berhasil. Masih dalam proses perjuangan. Ada Pak Bendri di posisi awal dikejar oleh Pak Aziz Nogagap. Ini bukan yang pelawak itu ya Bu Dia? Kemudian ada Bu Tanti. Wah luar biasa nih teman saya ini. Lanjut ada Bu Nur Rahmah. Semangat Bu. Ada Bu Fafio. Jadi ini Bu, Bu Erna. Itu kan ada warna-warna tuh ya Bu. Biru, hijau, merah. Itu apa ya Bu artinya Bu? Wah oke pertanyaan bagus ya Bu Dia ya. Kalau yang ungu itu... Mana yang ungu? Ada nggak yang ungu? Nggak ada yang ungu. Tentanya hijau. Kalau yang belum ada yang benar semua ya. Kalau benar semua itu ungu gitu ya. Bu Dia Farizal ya. Nah ini kok ini ya. Berarti sudah ada yang salah. Seperti itu. Jadi ditampilkan seperti ini. Warnanya, warnanya mewakili krisis banget ya. Ada pink, hijau, biru. Orang apa kuning itu ya? Orang. Kayaknya. Orang. Oke. Nah ini ya kayaknya ada peserta yang bilang katanya nggak bisa ikut kuis setelah masuk. Kalau Bini bisa ada nyusul nggak sih Bu Erna? Iya. Kalau mode klasik, ini bisa masuk Bu Dia menyusul. Ya yang nggak bisa tuh ujian. Seperti itu. Jadi itu kan formal ya ujian. Jadi kalau ujian bisa menyusul nggak? Sepertinya... Nggak. Bisa. Bisa. Bisa cuma waktunya. Bisa ujian. Ya terlambat. Ada penyakuan. Bisa. Tetapi ada tulisan terlambat 10 detik. Yang nggak bisa mau ada tim Bu. Mau ada tim itu. Yang nggak bisa mau ada tim. Karena sudah dikunci. Nanti nggak punya tim. Terima kasih ya. Kalau anggotanya terlambat. Misalnya ke toilet. HP-nya di kelas. Oh menunggu guru mau mulai tulisannya. Oh udah Bu. Udah jalan ini. Mungkin sinyalnya ya. Masih muter-muter ya. Kodanya dicek. Sama nggak kodanya? Kita ini saja ya. Bisa jadi. 0 0 7 1 4 3. Mau diulangi lagi? Udah-udah saya kasih. Udah disayakasih. Nah kita akan akhiri ya Bapak Ibu. Seru ya. Ada tampilan leaderboard. Ini membuat anak-anak. Wah-wah gitu. Ketika melihat tampilan yang ada di papan atau di suhai. Tuh ada yang tumbuh tuh. Muncul yang umur. Udah ya berhasil ya. Bu Nisa ya. Sudah kita akhir ya. Untuk kuis. Kuis publik. Nah biasanya nih kalau begini. Ada yang ini ya Bu. Hasil misalnya yang terakhir pertama. Disama siapa. Tapi ntar tiba-tiba dimatikan. Yang pertama jadi berubah. Ya bener. Jadi Bapak Ibu silahkan pastikan dulu ya. Kadang ketika loading gitu ya Bu. Dia ya ternyata ada yang menyusul. Jadi belum tentu yang tadi di leaderboard itu adalah yang pertama. Kita lihat ya. Siapakah. Apakah benar tadi Pak B. Pak Fabendri. Pak atau Ibu nih. Pak Fabendri gitu ya. Menjadi posisi yang pertama. Kita lihat. Nah ini ada warna hijau. Berarti peserta bisa. Atau nanti siswa kita itu berhasil menjawab. Kemudian kalau merah itu berarti dia salah jawabannya. Kalau tanda seru berarti kehabisan waktu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Belum dijawab seperti itu. Nah disini kita bisa lihat. Skor dari para peserta kita. Ini belum ada hadiahnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti bagi kita. Belum tenang aja. Yuk sekarang kita pengen lihat. Seperti apa sih laporannya yang ada di bawah ini ya. Di fitur hasil atau laporan. Nah ini dia Bapak Ibu. Dan jangan khawatir. Ini bisa Bapak Ibu download. Dan hasilnya menjadi Excel. Tadi nih ada yang tanya Bu Erna. Ini cara downloadnya gimana? Supaya dapat Excel. Apa aja sih. Apa aja sih yang buat laporan itu bentuknya. Apakah cuma Excel aja. Atau ada yang lain. Oke. Silahkan. Yuk kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada download. Kita akan klik. Dan ini akan menjadi Excel. Dan Bapak Ibu bisa olah seperti apa data-data yang perlu ditampilkan kepada siswa di kelas misalnya. Kita akan lihat di Excel. Kemudian tidak hanya Excel. Kita juga bisa cetak ya dalam bentuk PDF. Seperti itu. Nah di sini kita klik download. Kita klik cetak. Lalu kita akan. Kita pengen cetak apanya nih. Atau download apanya nih. Misalnya ring asam pertanyaannya. Atau semua laporan peserta. Kita klik saja. Dan kita lihat. Seperti apa yang bisa kita olah. Tadi kan icebreaking tapi bukan untuk penilaian ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. Nah seperti ini. Untuk yang Excel. Nah ada pertanyaan. Kemudian tipe soal yang muncul. Ini untuk keseluruhan ya Bapak Ibu sekalian ya. Banyak sekali ya tampilannya. Oke. Misalnya nama anaknya tadi. Eh nama anaknya. Nama pesertanya adalah Pak Benri ya. Di posisi awal. Berhasil menjawab sembilan. Skor karena cepat dan tepat ya. 6.900 itu yang paling tinggi. Kemudian ada Bufa Vio. Akurasinya. Ini ada nilainya ya Bapak Ibu sekalian. Yang persen ini adalah nilainya. Kita lihat dari yang tertinggi. Sampai yang tidak menjawab. Ini untuk yang Excel. Sekarang kita lihat yang PDF-nya. Nah kita bisa langsung print kalau pengen diprint. Begitu juga dengan soal ya Bapak Ibu ya kita bisa print. Nah ini kan menu laporan ya. Kita ambil saja yang mana yang Bapak Ibu butuhkan. Dengan cara tadi ya klik download atau cepat. Bu ada pertanyaan nih. Kalau misalnya mau kelihatan persiswa per nomor soal. Berarti di mana? Persiswa per nomor soal. Di Excel tadi ya. Di Excel tadi ya. Persiswa per nomor soal. Oh iya Bapak Ibu jangan lupa ini dipahami ya. Nanti karena kita mau ada ujian di hari terakhir ya. Di hari ketiga. Jadi nanti ini benar-benar diperhatikan. Karena ada ujian dan bisa mendapatkan sertifikatnya. Kalau udah ujian. Oke lanjut Bu. Ini untuk persiswa ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita ambil Bu Stefania. Nah kita tahu nih bahwasannya skornya 60 gitu ya. Apa nih yang salah? Coba kita lihat. Mana pertanyaannya ya. Kalau nggak ada di sini. Kalau di keseluruhan coba. Keseluruhan. Sepertinya tidak bisa tampil dalam. Itu ya harus diolah dulu ya Bapak Ibu ya. Ya jadi untuk laporan. Mari menggunakan ini. Jadi lihatnya dari yang tadi Bu. Yang bagian sebelumnya. Laporan tadi Bu. Yang laporan Bu. Laporan. Laporan. Oh di kuisisnya. Ya kuisisnya. Hasil. Ini bahasa Indonesia ya hasil. Iya nggak ada laporan. Itu yang pertama. Bisa di klik. Persiswa pernomot. Oke. Perlembar ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tampilkan. Dan laporkan kepada orang tua. Bisa langsung ambil dari sini saja. Silahkan di. Saya di download. PDF. Ini seru banget Bapak Ibu. Nggak payah buat-buat lagi ya. Tinggal print. Atau kirim PDF. Atau kirim PDF kepada orang tua ya. Bapak Ibu pernah nggak? Langsung kirim ke email. Iya. Kirim ke email. Ada settingan. Kirim kepada orang tua. Tapi gimana ya kalau kirim ke orang tua langsung ya. Seru kali ya Bapak Ibu. Ada beberapa pelajaran di satu kelas. Kemudian orang tuanya memperoleh laporan secara otentik dan langsung gitu ya. Keren banget. Mudah-mudahan para orang tua sempat ya melihat progres anaknya ya. Oke. Bu Erna ada pertanyaan lagi nih. Maaf. Apakah jaringan yang kurang stabil berpengaruh saat memainkan akun kuisis? Jaringan siswa? Iya. Iya. Kalau jaringan siswa berarti temuannya seperti ini. Misalnya misloading gitu ya. Oh iya tunggu bentar Naya. Mungkin itu lagi proses sinyal yang ada di kamu gitu. Ataupun. Tapi kalau misalnya problemnya ada di guru. Nggak masalah. Karena dia sudah online ya. Jadi nanti misalnya laptopnya lowbed. Kemudian kita panik gitu. Jangan panik Bapak Ibu sekalian. Itu tetap berjalan di siswa yang sinyalnya lancar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak masalah. Kalau di anak ya silahkan tunggu sampai jaringannya stabil. Kenalannya memang seperti itu. Oke. Ini pertanyaan lagi dari Ibu Meri. Ada pertanyaan lagi. Apakah aplikasi kuisis ini harus online atau bisa diunduh? Dan jadi dipakai bisa. Tidak ada koneksi internet kah? Oh iya. Keren sekali pertanyaan. Jadi kuisis ini sangat ramah kepada guru ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak punya kuota misalnya gitu. Tenang saja. Kuisis ini kita bisa jadikan paper mode. Based on paper ya. Jadi tadi soal yang ada kita simpan di perpustakaan. Gua tahu dari My Library bisa kita ambil. Kemudian kita bisa cetak. Kita bisa cetak. Di mana? Di sini nih. Ada icon print. Nah Bapak Ibu bisa klik itu. Lalu dapatkan versi cetaknya. Seperti itu. Nah ada nama. Ada kelas. Ada tanggal. Untuk dijadikan lembar kerja bagi murid-murid kita. Sesuai dengan tema yang dipelajarin ya Bapak Ibu sekalian. Nah di sini ada judulnya. Total pertanyaan ada berapa. Kemudian berapa lama durasi dikerjakan. Dan disusun oleh siapa. Nah ini akan muncul nama kita. Kalau tadi sudah salin dan edit. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dari bank soal yang ada di kuisis langsung diambil. Itu akan muncul nama kontributernya. Atau Bapak Ibu. Ibu guru lain. Seperti itu nih. Soalnya bisa kita atur ukurannya. Kalau misalnya. Wah ini satu orang anak. Kita harus nge-print tiga lembar misalnya. Empat lembar misalnya. Bapak Ibu bisa atur ukurannya ya. Ukurannya dari S, M, L, sampai XL. Kemudian kunci jawabannya. Kalau pertanyaannya PG. Kita atur saja. Apakah kita akan tampilkan. Atau soal diacak. Atau jawaban diacak. Seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu sangat detail dan spesifik. Bisa satu-satu nih. Misalnya muridnya ada 40 orang. Jawaban acak. Supaya tidak nyontek-nyontek. Walaupun duduknya dekat-dekat. Tapi kita bisa atur. Soal diacak. Jawaban diacak. Seperti itu. Diatur saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita bisa cetak. Cetak atau unduh ke PDF misalnya. Kemudian. Kita lihat reviewnya. Lala kita save. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Oke. Begitu untuk kuisis yang disajikan secara paper. Secara lembar kerja LKPD. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Keren banget ya. Kuisis itu membantu kita. Baik dalam pengumpulan soal. Bank soal. Kemudian juga bisa dilaksanakan secara interaktif. Atau online. Sinkron. Asinkron. Di integrasi. Atau di pasematkan ke GCR. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah berikutnya di kuisis ini. Dan fitur ini ada fitur flashcard ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak pengen jadiin ini sebagai soal. Bapak Ibu bisa mereview. Klik review di sini. Nggak usah dalam bentuk penilaian. Tetapi interaksi dengan murid saja. Seperti itu. Dan ini bisa dikerjakan berulang-ulang. Nah bagaimana caranya? Di sini ada link sebarkan. Ya kita mau copy. Copy link yang ada di sini. Kemudian bagikan kepada di kelas-kelas misalnya. Di kelas-kelas Bapak Ibu sekalian. Nanti anak-anak akan mengulang-ulang seperti itu. Misalnya kita akan ulangani minggu depan misalnya. Bapak Ibu bagikan satu soal ya. Sepuluh soal seperti itu. Lalu anak-anak latihan dengan ini ya. Kemudian anak-anak akan berlatih di rumah. Dan tidak perlu laporan ya. Karena untuk tujuannya berlatih. Nah selain itu ada fitur flashcard atau kartu cepat. Nah ini seru sekali kalau Bapak Ibu tampilkan di kelas. Karena ada interaksi antara guru sama murid. Misalnya akan muncul pertanyaan seperti ini. Anak-anak tidak perlu masuk ke dalam link-nya ya Bapak Ibu. Karena ini ada semacam tebak-tebakan seperti itu. Oke misalnya apa yang dimaksud dari game tersebut. Mereka akan bersorak-sorak ya menjawab pertanyaan. Ini, ini, ini gitu ya. Oke kita buktikan apa jawabannya gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Oke ini apa gitu ya. Jadi ini bisa dihubungkan dengan materi Bapak Ibu sekalian. Apa jawabannya? Seperti itu. Nah lanjut gitu ya. Jadi ada diskusi atau tanya-jawab di sana. Di sana juga anak-anak akan aktif yang malu-malu biasanya akan berpacu untuk bersama-sama menebak bersama temannya. Nah ini namanya mode flashcard ya Bapak Ibu sekalian. Oke selain itu ada flashcard sudah, cetak PDF sudah. Kemudian review tadi ya. Review tadi juga kita bisa uji dulu nih. Kira-kira soal ini bisa nggak ya dijawab sama anak-anak saya seperti itu. Bisa dijawab sama murid saya seperti itu ya. Jadi guru melihat dulu tuh soal-soalnya seperti apa. Nah disini saya pernah praktik balik kepada murid-murid ya untuk tantang teman. Jadi untuk mengetahui kepemahaman mereka tentang suatu konsep atau materi, saya meminta mereka untuk menantang teman. Jadi sebangku itu mereka saling berbagi link. Oke instruksinya adalah cari lima soal tentang materi discussion text misalnya. Jadi anak-anak akan cari di bank soal krisis, discussion text, lalu menemukan lima soal. Nah soal itu akan dibagikan kepada temannya. Seperti itu. Jadi mereka akan saling menjawab. Oke siapa nih skor yang paling tertinggi gitu. Nah disitu ada berlomba-lomba ya kompetisi di dalam menguji pemahaman mereka masing-masing. Sepertinya itu saja Budiah yang bisa disampaikan pada sisi saya. Bapak-Ibu sepertinya akan mengulik lebih dalam lagi tentang bagaimana sih fitur-fitur krisis, bagaimana cara membuat krisis secara manual. Kalau tadi kan kita eksplor dari perpustakaan krisis dan bangsa krisis. Ya selamat Bapak-Ibu akan mengulik ya lebih jauh lagi tentang cara membuat krisis. Dikembalikan lagi kepada Budiah. Ya terima kasih Bu Erna. Bentar nih Bu Erna ada pertanyaan nih. Ada yang kepo sama fitur kelas Bu. Coba dibuka Bu fitur kelas. Gimana sih caranya masukin data anak-anak ke dalam kelas. Jadi kalau selama ini kita kan pakainya Google Classroom ya. Nah kita nggak perlu pakai Google Classroom lagi. Kita tinggal buat di sini ya. Jadi ini wow Bu Erna udah banyak nih kelasnya. Anak-anak itu sudah memiliki email, sudah mendaftar di akun krisis sebagai siswa ya Bu. Nah itu gimana caranya nih Bu Erna? Cobong dong di spil-spil dikit nih. Supaya teman-teman bisa manfaatin fitur kelas ini. Iya. Coba ini kok ada banyak sekali tanda seru ya. Apa tanda seru ya? Mungkin kalian ambil emailnya kali ya. Ya coba-coba. Gimana sih cara-coba ya? Nah karena saya sudah pakai Google Classroom. Jadi ini sudah jarang sekali saya undang ya. Coba di sini kita klik buat kelas. Bapak-Ibu sekalian. Lalu kalau pengen seperti kata Pak Rizal tadi menampilkan laporan, ke email semua wali murid boleh di klik. Ya kalau enggak ya enggak usah ya juga enggak apa-apa ya. Nah seandainya saya pengen buat nama kelas ya. Sepuluh. Sepuluh satu misalnya. Ada enggak? Sepuluh satu. Sepuluh satu. Ada in misalnya. Oke kita pengen warna merah. Merah apa oran sih? Nih warna ini aja. Oke kemudian kita klik buat kelas. Sepuluh satu ya. Nah di sini ada link. Ini akan kita bagikan. Tautan ini berlaku selama 14 hari. Oke. Ini akan Bapak-Ibu bagikan ke grup-grup kelas ya. Misalnya WhatsApp atau lain seperti itu ya. tergantung yang Bapak-Ibu gunakan. Atau Bapak-Ibu bisa tulis di papan tulis. Nah bergabung dengan ini ya. Oke sederkam slash join. Nah kelas seperti itu. Atau bisa klik di sini. Kemudian masukkan kode kelas yang tadi. Kemudian. Oke selesai. Seperti itu. Jadi murid yang mendapat kode tadi bisa langsung masuk ke dalam kelas ini. Di sini belum ada siswa yang bergabung dengan kelas Anda. Atau saya share di sini link-nya. Ya. Ini dia. Biar pada masuk itu. Coba ya. Ya boleh-boleh. Oke. Asyuh tadi nama kelasnya kelas TOT. Kelas TGULA. Kok 10 masa Inggris. Silahkan Bapak-Ibu. Nanti bisa dilihat di sini ya. Yang sudah masuk. Kan kita semua masuknya udah pakai akun email kan. 10.1 ya tadi. Oke kita edit namanya. Jadi kuisis sesi 10. Oke kita lihat apakah sudah ada yang klik. Belum ada yang masuk. Oh sudah ada 9 siswa ya. Kita lihat ada Bu Roda Tur, Bu Agnes, Bu Rena, sampai Bu Setia Rahman. Dan nanti di sini kalau misalnya saya sudah menyelenggarakan kuis, maka ada tampilan di sini. Tapi kalau view reportnya masih ada halilintar ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi belum bisa ditampilkan di akun basic untuk laporannya. Tapi untuk ini nanti bisa. Ini 8 orang tua. Tadi kan kita tidak centang untuk email. Jadi tidak ada tampilan untuk orang tua. Seperti itu. Untuk membuat kelas ya Bapak-Ibu dan membagikan link-nya. Sudah ada 9 orang. Oke. Bagaimana Bu Dia? Oke sudah Ibu. Ini tadi ada pertanyaan juga sini. Kalau misalnya untuk anak SD yang nggak boleh megang HP, apakah ada cara lain? Ada ya Bu, tapi besok. Oh tentu saja besok. Iya. Jadi kata kuncinya kuis yang bersahabat dengan para guru. Nggak bisa online, offline. Nggak bisa offline nge-print misalnya pakai paperboard. Kalau nggak bisa lagi pakai tabuk screen, nanti akan seru sekali. Nah izinkan saya mengalihkan ya Pak Rizal sudah menanti gilirannya untuk menampilkan seperti apa membuat kuis secara manual. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Kembalikan kepada Bu Dia. Terima kasih Bu Erna. Masya Allah luar biasa ya. Apa paranya Bu Erna. Ya mudah-mudahan sudah bisa memperjelasin Bapak-Ibu semua menggunakan fitur-fitur yang ada di menu kuisis. Ya jadi kalau di menu itu, jadi Bapak-Ibu bukan cuma buat-buat-buat-buat-buat, tapi di-explore. Apalagi nanti kalau misalnya sudah punya akun super, nah itu wajib banget explore. Kenapa? Bapak-Ibu kalau misalnya ikut pelatihan, semuanya dipelajari di kuisis itu dalam waktu tiga hari, tiga malam nggak selesai ya. Kita harus berminggu-minggu tuh baru bisa memahami benar-benar kuisis itu isinya seperti apa. Kenapa memang itu banyak sekali, lengkap sekali, dan pihak kuisis itu selalu meng-upgrade, upgrade, upgrade, ada yang terbaru, terbaru, terbaru. Jadi kuisisnya udah terupdate, jangan lupa Bapak-Ibu gurunya juga tetap harus update. Oke, sekarang kita dengarkan materi selanjutnya, yaitu dari Pak Rizal yang akan memaparkan tentang selanjutnya ya Pak. Tentang apa? Masih rahasia. Oke, silahkan Pak Rizal. Baik, Bu Dia. Terima kasih. Bu Dia, Bu Erna, Bu Nur Hasanah, Bu Nur Trianti, dan Pak Rofik. Baik, selamat malam Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlanjutkan lagi. Dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Erna ya. Bu Erna tadi sudah menyampaikan tentang bagaimana pengenalan kuisis ya kan. Tadi sudah sampai buat eksplorasi ya, modifikasi kuis, dan sebagainya. Kita akan coba buat kuis nih langsung. Bagaimana cara membuat kuis atau membuat asesmen penilaian di kuisis. Oke. Izin saya share screen-nya. Ini saya akan coba untuk masuk menggunakan akun yang ada dua akun. Jadi nanti mungkin Bapak-Ibu bisa mengecek akunnya yang mungkin belum super dan juga yang sudah super ya. Saya akan tampilkan sekalian bagaimana tampilan kuisis yang super dan yang tidak super. terlihat Bapak-Ibu. Terlihat sekali. Ada dua layarnya Pak. Ya, ini ada dua layar ya. Jadi sebelum masuk ke sana kami akan coba melihat. Jadi sebenarnya sebelah kanan dan sebelah kiri ini sama-sama akun kuisis ya. Di kuisis.com.admin. Jadi setelah Bapak-Ibu login ke kuisis masing-masing nanti tampilannya akan seperti ini. Mungkin hanya terlihat lebih kecil saja di sini. Tapi menunya jadinya tersembunyi gitu. Karena dia di sebelah kiri ya. Bisa di klik bagian sini. Yang sebelah sini adalah akun yang untuk sudah super ya. Tidak ada tanda petirnya. Tapi kalau yang sebelah kirinya ini ini masih akun yang basic gitu. Nanti kita akan lihat bedanya apa sih ya untuk yang dari akun yang sudah super dan juga yang belum super di sini. Nah, intinya di sini kalau yang belum super nanti tulisannya akun basic gitu ya. Sedangkan yang di sini sudah berganti kuisis super gitu biasanya. Atau kuisis super trainer. Ini bisa kita lihat. Nah, bagaimana cara kita membuat gitu. Cara membuatnya cukup mudah untuk yang kita membuat aksesmen atau kuis ya. Hanya tinggal klik bagian create di sini ya. Diklik bagian create. Nah, seperti ini. Nanti akan tampil dua pilihan. Bisa kuis atau lesson. Nah, kita hari ini akan membahas tentang kuis dulu. Bagaimana kita bisa membuat kuis di kuisis ya. Nah, seperti ini. Kita klik bagian kuis. Sama ya, yang kanan dan yang kiri. Nah, nanti akan Bapak Ibu akan lihat bedanya apa. Nah, seperti ini. Nah, bedanya hanya ini Bapak Ibu. Jadi, untuk yang di akun super, Bapak Ibu sudah bisa membuat kuis dengan semua jenis pertanyaan yang ada di sini. Nah, seperti ini ya. Jenis pertanyaan bisa multiple choice, reorder, drag and drop, response, hotspot, dan seterusnya. Jadi, ini semua bisa digunakan langsung. Namun, jika belum super akunnya, maka akan ada tanda petir di sini. Sehingga tidak bisa, beberapa tidak bisa digunakan gitu ya. Belum bisa digunakan gitu. Yang hanya bisa digunakan di pilihan ganda, isian singkat, penalaran di sini, jawaban menggambar, terbuka berakhir, survei dan awan kata. Nah, ini saja. Yang lain-lainnya masih belum bisa digunakan. Nah, seperti itu. Tapi nanti kita akan coba buatnya menggunakan akun yang basic saja ya. Jadi, ada beberapa yang. Nanti kita coba. Baik. Nah, pertama, Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan langsung dari pilihan yang ada di sini. Atau Bapak Ibu juga bisa mengambil atau membuat dari soal-soal yang sudah ada. Kita namakan teleportasi. Kita namakan teleportasi. Bagaimana cara kita mendapatkan soal-soalnya dengan mudah? Nah, kita ketikan saja di sini yang di perpustakaan kuizis di sini ya. Nah, kalau di sini tulisannya tambahkan pertanyaan dari perpustakaan kuizis. Misalnya saya mau mencari tentang... Nah, di sini saya ganti kata-katanya misalnya tentang... Apa ya? Tentang banjir, misalnya. Banjir. Oke. Nanti dia akan membuat... Mencarikan kuizis yang ada di perpustakaan. Nah, di sini kelihatannya di bawah ya. Seperti ini. Nah, di sini akan banyak pilihan-pilihan yang bisa kita ambil, gitu. Soal-soal yang bisa kita ambil. Jadi, di sini ada paket soal yang sudah ada. Yang di bawah sini pilihannya. Nah, sedangkan yang di atasnya ini adalah perincian soalnya. Saya akan coba fokus ke... yang akun basicnya dulu ya. Oke, seperti ini ya. Kelihatan, Bapak-Ibu? Sudah dekat satu. Nah, seperti ini. Jadi, di sini akan ada... Setelah kita klik banjir di sini, kita bisa pilih juga kelasnya. Misalnya kelas 6. Mata pelajarannya, misalnya... Di sini tipa, gitu ya. Pengetahuan moral ini. Pengetahuan alam. Nah, seperti ini pengetahuan alam. Nah, kita bisa memilih ya. Jadi, di kuisis itu memfilter. Nah, jumlah soalnya pun juga bisa kita sesuaikan. Mau soal yang berapa soal, nanti dia akan memilihkan apakah 1, 1 sampai 10, 11 sampai 20, dan seterusnya di sini misalnya. Kita misalnya mau mencari yang 11 sampai 20 saja. Nah, di sini dia akan memberikan soal-soal yang ada. Ini namanya teleportasi. Misalnya di sini ada kelas 6 ya. Di sini bencana banjir. Coba kita klik pilihan di sini. Di sini ada 15 soal. Nah, di sebelah kanan ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak ada gambar petir di sini, maka soal ini bisa kita ambil. Kita bisa teleportasi. Contohnya seperti ini. Soal ini bisa kita ambil semua. Ini namanya tambahkan semua. 15 soalnya. Ini berarti kita pakai semua ya. ke kuisisnya atau bank soal, paket soal yang mau kita buat. Nah, ini saya coba menambahkan 15 soal. Yang dari paket ini saya tambahkan semua ya. 15 soal. Diklik, maka di sebelah kiri ini otomatis tadi kita sudah mendapatkan, nah, kita bisa mendapatkan soalnya di sini. Itu 15 tadi. Jadi, kita nggak perlu mengetik satu-satu. Tapi kita menambahkan langsung dari teleportasi. Jadi, kita mengambil semuanya. Atau kita mau memilihnya nggak semuanya. Boleh, misalnya di sini. Saya kasih lagi banjir ya. Di sini misalnya. Saya mau ngambil beberapa saja. Kita cari dulu. Misalnya di sini. Selain banjir, misalnya saya tambahkan sistem pencernaan. Kita tinggal ketikan saja sistem pencernaan. Nanti di sini akan ada beberapa paket soal. Carinya yang memang bagian kuis ya di sini. Seperti ini. Misalnya kelas 5, SD, tema 3. Awalnya ada IPA. Nah, ini kan. Kalau tadi kita menambahkan semua soal, kita bisa juga memilih. Misalnya yang mau kita pakai adalah soal yang nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3 saja. Berarti kita cukup menggurung bagian tambahkan soal. Di sini, maka otomatis soalnya akan berpindah ke soal yang kita mau buat. Seperti ini. Ini saya sudah mengambil 3 soal dari paket soal yang ada di sini. Nah, berarti soal saya sudah bertambah menjadi 18 soal. Ini soal nomor 18. Itu cara Bapak Ibu untuk mengambil langsung. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat satu-satu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat satu-satu juga boleh. Bapak Ibu bisa klik bagian sini buat pertanyaan yang baru. Nah, di sini. Nah, cuman tadi ya, kalau akunnya belum super, maka Bapak Ibu hanya bisa memilih beberapa soal yang ada di sini. Pilihan ganda, isian singkat, ataupun yang lain. Nah, seperti ini. Atau Bapak Ibu, kita juga bisa membuat pertanyaannya tidak mengambil dari publik gitu ya. Atau tidak mengambil dari perpustakaan kuisis seperti ini. Tetapi kita mengambilnya dengan menambahkan pertanyaannya dengan menggunakan AI di sini. Nah, kuisis juga mempunyai kuisis AI ya. Yaitu kita bisa meminta kuisis itu membuat pertanyaan. Nah, bisa seperti ini. Dia akan langsung mencari pertanyaan yang di-generate oleh AI. Artificial Intelligence gitu ya. Nah, seperti ini. Cukup tadi. Sebentar, ini saya saya hapus dulu. Saya klik plus dulu. Nah, jadi karena dia sudah tahu ini topiknya itu tentang banjir dan juga mungkin di sini ada tambahnya tentang sistem pencernaan. Maka, kalau kita klik bagian tambahkan pertanyaan menggunakan AI maka dia akan meng-generate secara otomatis gitu ya. Seperti ini. Jadi, dia akan meng-generate secara otomatis. Bahkan, kita juga bisa memintanya menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Misalnya gini. Nah, ini kan sudah ada tuh. Dia sudah memberikan. Seperti ini. Tiga gitu ya. Lalu, bisa kita tambahkan. Di sini bisa kita tambahkan langsung dari pertanyaan yang sudah di-generate oleh si AI tadi gitu ya. Ini bisa kita klik add lagi gitu ya. Nah, ini yang ditambahkan nih. Tiga pertanyaan ditambahkan seperti itu. Di sini kita bisa lihat ada yang tidak berubah, ada yang semuanya. Misalkan gitu. Ini yang ditambahkan. Jadi, ini namanya tiga pertanyaan tambahan baru gitu ya. Dari sini. kita bisa menambahkan. Atau kita juga bisa menambahkannya menggunakan kata kunci gitu ya. Atau namanya keyword. Kalau di AI itu kita bisa menggunakan keyword gitu ya. Nah, seperti ini. Ini bisa saja kita tambahkan langsung simpan perubahan di sini. Nanti dia akan menambahkan tiga pertanyaan tadi. Nah, misalnya di sini kita mau edit nih. Oh, ini kan tiga option ya. Kurang satu optionnya. Kita bisa minta AI-nya tadi juga memperbaiki soal yang kita sudah buat di sini ya. Nah, ubah bisa saja di sini nanti kita tambahkan gitu ya. Tambahkan penjelasan jawaban gitu. Nanti bisa saja kita tambahkan seperti ini ya. Kalau di super kita bisa ganti jenis pertanyaannya. Bisa ganti dengan seret lepas atau drop down atau isian singkat gitu ya. seperti ini. Dua ini. Itu bisa langsung diganti. Atau kita ganti dengan yang lainnya juga bisa. Seperti ini. Nah, misalnya ini kalau mau menambahkan dengan perintah ya. Ini bisa. Nah, intinya untuk kuisis AI ini kita bisa sangat fleksibel untuk menambahkannya. Yang penting kata kuncinya kita tahu dan nanti kita tinggal mengedit soal yang memang diberikan jika memang pas gitu ya oleh AI itu dibuatkan kita bisa ambil. Tapi kalau misalnya nggak pas ya bisa kita buang. Misalnya tadi ini tiga nomor ya. Berarti yang satu perlu saya hapus misalnya. Nah, disini misalnya dihapus soal supaya 20 soal saja. Seperti ini. Nah, ini kita bisa membuat soal langsung ya. Oh, ini ternyata memang ada tiga opsi ya. Ada yang tiga opsi ada yang empat opsi. Ada yang tadi disitu keluarnya cuma tiga opsi ya. Nah, ini soalnya sudah jadi. Ini soalnya sudah jadi. Bahkan ini bisa juga kita kita ganti ya. Ganti semua pertanyaan misalnya. Atau ubah skenario. Ini bisa. Dia akan mengganti semua pertanyaan yang ada sesuai dengan si perintah yang kita minta. Seperti ini. Ini bisa tuh. Tambahkan juga pertanyaan serupa atau ganti dengan pertanyaan serupa. Dia bisa langsung mengganti. Inilah hebatnya fasilitas dari kuisis AI. Jadi kita bisa juga membuat soal tetapi ya tidak perlu kita memulai dari awal tetapi kita dibantu oleh si AI tadi menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Nah ini sudah jadi 20 soal nih. Cepat ya untuk mengambil soal. Untuk membuat soal yang dengan tema tadi banjir dan sistem pencanaan misalnya seperti ini. Nah setelah ini Pak Rizal ini ada yang lainnya Pak Rizal boleh apa namanya kalau bikin soal sendiri gimana Pak Rizal? Kalau bikin soal sendiri berarti nanti kita tambahkan buat pertanyaan baru ya. Misalnya di sini kita tambahkan buat pertanyaan baru. Nah kita pilih tadi misalnya kita mau tambahkan dengan isian singkat ya isian singkat nah kita klik bagian isian singkat disini jadi kita tambahkan satu soal yang jenisnya isian singkat. seperti ini berarti kita tinggal mengetikan pertanyaan di kolom yang atas dan ketikan jawabannya disini gitu kan misalnya salah satu organ pada sistem pencernaan yang berada di yang ini ini jenis soal apa nih? Iya? Ini jenis soal apa? Ini jenis soal isian singkat seperti ini kan tadi kan yang pilihan ganda ya tadi ya ini isian singkat misalnya pertanyaannya seperti ini kita bisa mengetikan jawabannya di sini di kotak jawaban ketik jawaban misalnya ini yang benar adalah lambung misalnya ini kita bisa tambahkan ini sebagai jawaban siswanya nah seperti ini biasanya disini kita bisa ngasih pengaturan ada yang pilihannya kotak terpisah ada yang pilihannya tanpa kotak misal ini untuk apa? untuk mempermudah juga misalnya siswa mau menjawab gitu ya mungkin ada kalau dibuat kotak-kotak ini dia tahu berarti jawabannya tujuh tujuh huruf gitu kan tujuh huruf jadi disini dia menyesuaikan dengan itu ya tapi kalau disiswanya nggak ada ini tulisan lambungnya tapi kotak kosong aja gitu kalau misalnya mau benar-benar tanpa kotak juga nggak bisa juga ini bisa kita ganti tapi saya biasanya pakainya yang pakai kotak supaya mereka bisa menyesuaikan gitu ya dengan dengan yang kita minta yang kita inginkan nah ini ini untuk yang isian singkat gitu kita bisa langsung simpan dan nanti soalnya langsung masuk ke dalam paket soal yang tadi kita buat begitu juga kalau misalnya kita mau nambah dengan soal yang pilihan ganda gitu klik buat pertanyaan baru nanti klik bagian pilihan ganda kalau pilihan ganda berarti pertanyaannya satu disini pilihannya ada ada beberapa kalau mau yang tiga opsi ya berarti tiga opsi kalau misalnya yang dua opsi juga bisa kalau dua opsi berarti benar-salah ya gitu atau kalau yang di SMA dia menggunakan apa lima opsi gitu ya seperti itu nah ini bisa juga ketikan disini oh iya setiap soal kita bisa kasih penjelasan jawaban ya ya seperti ini kita kasih penjelasan jawaban artinya saat siswa nanti misalnya menjawab dan ternyata itu benar atau itu salah maka biasanya ada ada penjelasan gitu penjelasan yang menjelaskan bahwa sesuai dengan pertanyaan ini penjelasannya adalah seperti kita biasanya memberikan penjelasan itu yang memperkuat jawaban yang di pertanyaan ya gitu kan seperti itu atau misalnya pertanyaannya bentuknya menggunakan persamaan nah seperti ini ini juga bisa kita tambahkan misalnya menggunakan pecahan ya misalnya 2 per 5 nah seperti ini kita bisa masukkan ke dalam soal gitu ya 2 per 5 titik-titik-titik misalnya gitu kan kita kasih lagi persamaan lagi sama 1 per 5 misalnya seperti ini terus kita kasih soal tanda yang sesuai gitu kan untuk mengisi titik-titik adalah seperti ini misalnya 1 kita kita kasih kurang dari seperti ini yang keduanya misalnya lebih dari ini ini nanti dia kan yang jawaban yang benarnya yang mana misalnya ini kan kalau yang benar yang lebih dari gitu ya itu di klik disini seperti itu nah atau tadi saya sempat lihat disini ada hasilkan dengan AI ini biasanya opsinya bisa kita minta AI untuk memberikan jawaban ini gak bisa dia gak bisa ngasih jawaban kenapa? karena mungkin gak mengerti maksud soalnya yang misalnya seperti itu atau soalnya kurang-kurang jelas kalau seperti ini ini bisa diganti maka disini kita sesuaikan jawabannya jawabannya berarti yang di checklist ini ini misalnya udah habis nih saya butuhnya cuma 3 opsi berarti di opsi yang berikutnya dihapus aja jadi hanya 3 tapi kalau misalnya tadi mau 5 opsi tinggal ditambahkan opsi ini ini 5 opsi tapi kalau opsinya cuma 3 berarti tinggal dihapus ini kalau sudah di klik simpan soal nah ini juga bisa untuk menambahkan soal yang ada disini jadi tadi Bapak Ibu bisa menambahkan soal menggunakan teleportasi atau mengambil soal-soal yang ada di paket soal publik di perpustakaan kuisis yang kedua Bapak Ibu juga bisa menambahkannya menggunakan kuisis AI yang nanti bisa di Bapak Ibu tambahkan lalu apalagi sudah bisa juga menambahkan masing-masing sendiri-sendiri bisa sendiri langsung kita buat kita langsung buat sendiri tentang soalnya seperti itu oke jadi tadi banyak ya untuk jenis pertanyaannya yaitu ada kulian ganda isian singkat susun ulang menjodohkan seret dan lepas drop down respon matematika gambar berlabel nah ini di sebelah sini sudah ada preview-nya ya grafik matematika juga bisa penanda ya kategori nah ini penalaran ya penalaran itu biasanya dia soal yang satu apa satu soal itu satu stimulus ya dipakai di beberapa soal gitu seperti itu itu ini ada pertanyaan Pak Rizal ya apakah dalam pembuatan soal atau presentasi interaktif dapat dikolaborasikan dengan beberapa guru secara online dan bersamaan membuat soalnya gitu ya untuk membuat soalnya mungkin satu soal satu link soal itu kan bisa dikirim admin tuh bisa gak tuh kalau dia guru nambahin apa nambahin gitu oke baik ini kita coba dulu ya ini kita simpan dulu ya nah disini kita simpan dulu saya simpan nah untuk menyimpan kita harus memberikan judul ini soal banjir misalnya saya teruskan pelajarannya tadi kematangan alam kelasnya kelas 6 bisa nilai kelas 6 bahasanya Indonesia dan visibilitasnya terlihat oleh publik kalau untuk yang bukan super ini terbatas ya jadi kalau akum basic hanya bisa terlihat oleh publik dan tambahkan gambar jangan lupa kita menambahkan gambar gambar paket soal ya kita bisa mencari di google ini misalnya banjir seperti ini dia akan muncul beberapa gambar yang bisa kita pakai atau kita unggah sendiri nanti upload dari gambar yang kita punya ini contohnya saya ambil dari google ya mudah-mudahan mau nah seperti ini misalnya kita klik simpan nah ini oke kalau sudah ada gambar sudah diisi semua maka klik simpan nah ini biasanya skor soalnya sudah oke nah kalau misalnya soal ini mau kita bagikan ya kita bagikan untuk bisa misalnya di edit nih oh kayaknya saya tadi baru sedikit soalnya nih gitu kan nah kita mau bagikan ke teman-teman nah ini kita bisa klik sebarkan disini ya kalau bahasanya ini misalnya sebarkan kalau itu bagikan gitu ya nah ini kita bisa ambil misalnya kita mau bagikan ke siapa kita bisa tambahkan email lalu kita ganti bisa mengedit seperti ini ya kita harus tambahkan emailnya dulu kesini nah disini kan kalau tidak ada emailnya misalnya saya saya ganti dengan bisa mengedit lalu klik salin tautan klik sebarkan nah ini biasanya harus masukkan emailnya dulu ya saya coba salin tautan nanti coba bapak ibu silahkan buka ya link yang ada di kolom chat nah seperti itu boleh kalau ada yang mau mengklik nanti dia akan bukanya seperti apa kalau kita sendiri yang membuka itu bisa langsung mengedit gitu ya ini saya coba buka pakai ini saya salin tautan saya coba buka pakai akun yang super atau akun dengan yang lain nah seperti ini kita bisa melihat tapi kita harus nah disini kita harus copy dan edit copy dan edit tidak bisa langsung mengedit tapi kalau misalnya kita nanti menambahkan email disini maka bisa langsung mengedit ya ini disini yang bagian sini ini adanya copy dan edit ya tapi kalau misalkan ini ditambahkan email orang lain nah seperti ini dapat mengedit langsung misalnya gitu ya nah ini bisa kita sebarkan nah maka yang ada disini email yang ada disini bisa mengedit bisa mengedit kita coba refresh ya yang ada di akun saya yang satu lagi tadi kan saya pakai akun yang satu lagi nah kira-kira bisa langsung edit gak nah seperti ini munculnya edit oke jadi soal ini bisa dilanjutkan oleh teman kita yang lain nah disini akan ada muncul dua dua icon ya dua icon jadi dua orang ini sama-sama punya satu soal jadi satu soal ini dibuat oleh dua orang sehingga masing-masing dari orang yang ada tadi itu bisa langsung menggunakan bisa mengedit juga misalnya wah ini kayaknya ini gak perlu nih yang ini dihapus nah dihapus tadi misalnya saya hapus satu dua dua soal dihapus ya berarti dia nih jadi sekarang jadi dua puluh soal nih nah kita simpan nah maka kalau yang teman tadi yang mengedit itu jadi mengganti dua puluh nah akun saya yang satu lagi dia udah otomatis kalau di refresh dia akan menjadi dua puluh soal nah seperti ini gitu ya jadi bisa saja soal itu dilanjutkan oleh teman yang lain tapi kalau misalnya kita tadi tidak menuliskan emailnya maka orang lain bisa apa namanya copy dan edit gitu ya jadi dia akan meng-copy nah ini contohnya ya saya hapus tadi yang akses akun saya yang satu lagi ya maka dia nanti dia akan pilihnya adalah copy dan edit jadi dia akan meng-copy dulu baru bisa jadi bisa ya Pak ya kalau misalnya untuk kolaborasi ya cuma memang harus setelah save baru nanti akan muncul semuanya gitu kolaborasi oke baik bagaimana Bapak Ibu oke ada lagi kah yang mau ditanyakan materi Bapak udah kah semuanya saya sambil cek oke oke Bapak Ibu yang ada masih ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat tadi ada yang nanya juga apakah soal-soal langsung ada di aplikasi oh ada Bu banyak Ibu mau soal apa bahasa Arab ada bahasa planet yang gak ada ya oke ya kalau selama masih ada di Bumi itu semua soal sepertinya ada Bu ya kemudian apa lagi ya kayaknya semua udah nih udah dijawab semua nih oh iya nah ini ada tanya nih kalau kalau akun super ada masa berlakunya apakah soal yang kita buat menggunakan akun super akan ikut hilang jadi kalau misalnya akun supernya udah habis nih Pak gimana tuh iya kalau akun supernya udah habis jadi super lagi yang jelasin yang jelas sih kalau misalnya tadinya super nih terus kita buat soal menggunakan opsi-opsi atau jenis pertanyaan yang super ya kan nah ternyata sudah habis supernya ya berarti soal itu tidak bisa digunakan soal yang menggunakan jenis jenis yang disuper ya gitu supaya bisa masih bisa digunakan lagi ya berarti kita harus mensuperkan akun kita gitu kan gitu ya Bu ini ada yang mau uji coba nih ada soal mapel prakarya dan kewirausahaan untuk SMA nggak nih mau uji coba nih Pak Ahsan nih ada nggak Pak coba apa dicari Pak mapel prakarya dan kewirausahaan untuk SMA prakarya dan kewirausahaan untuk SMA ya kita buktikan Pak Ahsan prakarya dan kewirausahaan SMA ada di kelas 12 ya tuh Pak Ahsan ayo Pak Ahsan yang super nih ya ini malah ada apa ada lessonnya juga ini kelas 12 tuh oh ya Pak Ahsan ya jangan ditantangin nih kuisis nanti dibuat loh Pak ujian ujian setengah semester aja ada ya ya bisa bisa ya kan maksudnya teknologi dibuat untuk memudahkan Pak ya betul apakah ada soal kuis yang dibuat jika orang lain ingin memakai soal yang kita buat tapi izin dulu apakah bisa dibuat seperti itu bisa dibuat nggak misalnya kita udah buat soal nih Pak terus orang lain mau pakai kalau no one permisi tak-tak-tak assalamualaikum harus begitu kalau pilihannya disini pabrik sih siapapun bisa ya bisa menggunakan tapi kalau misalnya ini contohnya saya copy edit ini punya nya Bu Nani saya edit jadi saya copy dan edit jadi saya udah meng-copy ke tempat saya lalu nah seperti ini nih nah sudah punya saya nih kan saya edit lagi untuk ganti namanya gitu ya ganti soal pkw udah kelas 12 kan nah seperti ini nah asal disini ada jangan dijadikan publik maka pilihan yang lain itu masih bisa jadi orang lain nggak bisa nggak bisa meng-edit ya copy edit ya meskipun disitu ada nah kalau sudah di klik restrik-stick disini maka tidak akan tampil maka orang lain tidak bisa menemukan soal saya jadi selama disini soalnya masih publik ya orang masih bisa untuk meng-copy dan edit bisa menemukan ya karena kan sudah ada di kuisis library-nya umum gitu semua oke satu lagi tadi yang belum ya nah disini ada tanda setiap soal itu di kuisis disini ada waktu dan juga poinnya ya bapak ibu ya jadi setiap soal ini pasti akan ada waktu dan poinnya dimana waktu ini adalah waktu tampil soalnya jadi misalnya soalnya mau kita kasih tampil waktu 15 menit nah kita bisa pilih atau 5 menit gitu kan biasanya soal itu tergantung dari tingkat kesukarannya ya atau mungkin tergantung dari panjang atau pendeknya teksnya misalnya gitu ya nah kita bisa mengatur paling lama 15 menit jadi meskipun sebenarnya meskipun tampilan waktunya itu menurun waktunya gitu ya jadi kalau 15 menit berarti dia akan tampil ada tampilan waktu 15 menit gitu dalam satu soal poinnya juga sama tergantung tingkat kesukarannya biasanya paling tinggi poinnya disini 20 ya 20 nah seperti itu ini poin ya bukan bukan nilai tapi ini poin jadi bisa saja Bapak Ibu poin ini berarti kayak bobot ya misalnya satu soal ini bobotnya adalah 1 yaudah atau bobotnya 2 nanti bisa juga kita kalikan tapi kalau misalnya kita samakan semua misalnya dia poinnya 10 nah bisa seperti ini ini diganti 10 poin setiap soal 15 10 berarti nanti kita ganti semuanya jadi 15 sama 10 ini tadi tampilan soal dan juga poin per soal ini tadi belum satu lagi adalah fake disini ya fake ini biasanya sih kalau di luar negeri kita bisa mengambil menyesuaikan dengan kurikulumnya ya fake itu biasanya kalau di kita itu KD ya misalnya KD gitu kalau di sana mungkin kurikulumnya sudah standar jadi KD-nya itu sudah ter kompetensi dasarnya sudah ter database gitu ya kalau kurikulum ini dia menggunakan KD-nya yang mana nah ini udah udah ada disana tuh poin-poinnya gitu ini bisa dipilih tapi kalau misalnya di kita gak ada ya berarti teksnya gak gak perlu ditambahkan gitu kalau misalnya kurikulum kita gak ada disini ya kita gak usah pakai oke sementara itu baik terima kasih Pak Rizal sudah memberikan apa insight-insight ya untuk soal-soal ya termasuk tadi soal tapi belum dicoba tadi ya Pak soal super ya Pak belum oke nanti soal supernya jadi Bapak Ibu deh besok ya kita bahas soal supernya nah sekarang Bapak Ibu yang mau dapat akun super ayo ketik angka 1 di kolom chat oke yang mau dapat akun super siapa-siapa siapa-siapa saya lagi mau jualan ayo bayar-bayar gak ya gak bayar ya Bapak Ibu silahkan ya nanti ini ya saya mau kasih tau caranya cuma nanti Bapak Ibu sekarang perhatikan dulu ya jadi Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan apa yang saya lakukan sekarang perhatikan dulu ya yang pertama saya minta siapkan 2 jajet laptop dan headphone ya kenapa karena nanti kita akan butuh dua-duanya oke sekarang saya izin share screen ya terima kasih Pak Rizal atas penjelasannya kita akan lanjut ke bagi-bagi akun super oke nah kalau misalnya hari ini udah bagi-bagi akun super Bapak Ibu tolong jangan kabur ya besok harus tetap datang kan kita mau sharing yang lain lagi nih besok ada materi yang lebih canggih lagi apalagi tadi ada yang tanya paper mode gimana Bu Dia tab box screen gimana dan lain-lain oke sebelah kiri Bapak Ibu ya sekarang jangan diikuti dulu jadi tolong perhatikan saja nanti saya akan share link saya ya itu namanya link referral nanti Bapak Ibu baru mainkan oke nah caranya seperti ini nah kalau Bapak Ibu mau menambahkan mendapatkan akun super kita harus ajak guru lain pakai kuisis nah disini saya klik nih ya saya ulang lagi saya klik ajak guru lain pakai kuisis itu akan ada tulisannya saya telah mengundang satu guru jadi saya punya 35 hari super tersisa gratis oke nah sekarang saya mengundang nih Bapak Ibu semuanya untuk juga dapat akun super nah caranya adalah tinggal klik disini salin dan bagikan link ke guru lain di klik ya nanti akan muncul di bawah link disalin atau bagikan ke guru lain nah kemudian saya akan share ke Bapak Ibu yang ada di kolom chat ya jadi akan saya share di kolom chat oke sekarang sudah ya sudah ada di kolom chat oke nah karena sudah ada di kolom chat ya saya akan tampilan saya masih ada kan ya Bu Erna ini sudah berubah ya yang ininya ya oke nah ceritanya ini saya sudah masuk di apa akun kuisis ya akun kuisis yang lain nah Bapak Ibu sekarang tugasnya adalah link yang ada di kolom chat itu silahkan di klik ya yang link di kolom chat itu yang sudah saya saya berikan silahkan di klik itu adalah referral saya ya jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau mengundang orang lain Bapak Ibu buatnya seperti itu juga jadi cuma satu langkah di copy kemudian langsung diberikan kepada orang lain nah sekarang Bapak Ibu tidak perlu memberikan dulu kepada orang lain silahkan klik link yang ada di kolom chat yang sudah saya berikan Bapak Ibu Bu Erna atau Pak Rizal boleh minta tolong di kopas lagi kalau misalnya ada teman-teman yang belum terdapat nah nanti link itu Bapak Ibu silahkan dimasukkan boleh pakai handphone boleh pakai boleh pakai laptop ya ya kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin sendiri ya bikin sendiri usahakan Bapak Ibu punya dua akun kuisis dengan email yang berbeda jadi di handphone sama di laptop beda kalau mau bikin sendiri tapi kalau misalnya mau sharing mau dari dapet nih seperti sekarang dapet dari saya linknya jadi silahkan langsung klik aja link itu di klik linknya nah ini saya klik link dari saya sendiri tapi saya buka pakai alamat email yang berbeda ya nanti akan muncul seperti ini ya tampilannya nah tampilan seperti ini di Ahratri telah mengundang Anda untuk membuka kunci gratis super bernilai dua dolar jadi Bapak Ibu akun super ini satu bulannya harganya dua dolar silahkan dihitung berapa di kurs Pak Rizal jadi berapa sih sekarang dolar 12 ribu apa 15 ribu ya pokoknya sekitar 30-an ribu lah nah kita nggak perlu lagi ngapa-ngapain nah sekarang caranya supaya akun Bapak Ibu setelah klik linknya caranya supaya super gampang nah ini ditutup dulu ya jendelanya kalau misalnya sudah muncul seperti ini tutup dulu jendelanya kemudian klik buat ya silahkan Bapak Ibu buat satu soal aja ya jadi sekarang kita sekarang praktek nih kita buat satu soal nah soal apa Budi ya soal apa aja terserah ya oke nah sekarang saya mau tulis disini soal pilihan ganda misalnya misalnya nama apa ya nama presiden republik Indonesia yang sekarang adalah titik-titik-titik terus disini Jokowi Jokowi Dodo terus Suharto terus apa ya itu lagi misalnya Minji Habibie ya dah nih jawabannya benar adalah Jokowi Dodo oke disave nah buatnya satu soal aja Bapak Ibu ya jadi gak usah banyak-banyak buat satu soal aja kemudian disimpan soalnya nah Bapak Ibu sudah membuat satu soal kita siapkan dulu oke masih agak loading 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 oke nah disini harus pakai nama ya soalnya Bapak Ibu minimal katanya harus empat karakter misalnya akun referral ya misalnya mau dapat referral referral kemudian mata pelajarannya misalnya disini saya memasukkan pengembangan profesional kelasnya saya memasukkan pengembangan proportional juga bahasa Inggris terlihat oleh publik oke gambarnya kalau mau dikasih gambar silahkan kalau enggak pun enggak apa-apa oke kita simpan nah kita sudah buat satu soal nah soal ini harus dikerjakan oleh orang lain ya ingat soal ini harus dikerjakan oleh orang lain nah makanya saya minta Bapak Ibu untuk siapkan handphonenya kenapa? karena nanti linknya mau kita kasih ke Whatsapp Whatsapp kita sendiri gitu ya jadi main quiz langsung kemudian boleh klasik atau mau dijadikan PR juga enggak apa-apa jadikan PR ya kalau misalnya jadikan PR ini tidak diabaikan aja ya apa settingan-settingannya kemudian kita langsung masuk tugaskan nah ketika sudah ada tugaskan ini kan ada linknya nih ya ini kita salin masukkan ke Whatsapp ya salin masukin ke Whatsapp sendiri ya misalnya saya masukin di grup nih saya izin saya iseng nah link yang sudah diberikan itu harus dimainkan minimal oleh satu orang jadi kalau misalnya kita buat di laptop kita kirim ke handphone dan di handphone dan di laptop itu akunnya dia berbeda itu akan otomatis bisa dimainkan oke sekarang saya buka handphone saya sekarang saya stop share dulu jadi caranya begitu Bapak Ibu nah ini saya buka handphone saya saya buka handphone saya loh tadi belum ada linknya oke saya berikan linknya di handphone kok ada oke nah di handphone saya sudah ada linknya kemudian saya mainkan satu kali nah karena punya cuma satu soal yaudah langsung aja dikerjakan sudah selesai nanti biasanya akan ada waktu jeda waktu dari Bapak Ibu sudah membuat soal satu dan sudah diselenggarakan dan sudah dikerjakan jadi di handphone saya sekarang saya lagi ngejain nih Bapak Ibu ada virtual backgroundnya virtual backgroundnya nggak usah nggak bisa oke ya jadi saya sudah ngejain nih Bapak Ibu semua ini ada saya mulai game-nya saya sudah mengejakan jadi ya sekarang Bapak Ibu kan udah nih tadi klik referral dari saya kemudian langsung dikerja kemudian Bapak Ibu sudah buat soal silahkan masukkan ke handphone-nya masing-masing jadi Bapak Ibu sendiri yang ngejain nah udah nih selesai satu soal nggak apa-apa Bu Dia nggak apa-apa satu orang yang ngejain nggak apa-apa Bu Dia nggak apa-apa nah udah setelah itu udah deh selesai nah kita harus tunggu nih nanti ya Bapak Ibu jadi mungkin akan ada jeda waktu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit nanti akunnya akan berubah menjadi super begitu caranya jadi memang mudah kalau misalnya Bapak Ibu punya akun kuisi lebih dari satu itu akan mudah sekali jadi misalnya nih Bu Dia nanti berarti dapetnya dapet berapa saya misalnya yang ambil yang klik link referral saya ada 5 orang berarti saya 5x30 hari ya jadi seperti itu 5x30 berarti saya dapetnya 150 hari gitu terus tadi ada yang tanya Bu Dia kalau misalnya udah direferalkan terus saya mau referral lagi besoknya boleh nggak masalah dengan alamat email yang sama boleh alamat emailnya udah lama Bu Dia pakainya kuisis yang nggak masalah jadi kalau di akun referral sekarang itu tidak harus akun email baru yang belum pernah sama sekali kuisis tapi email lama pun bisa jadi semua orang sudah bisa menikmati fitur kuisis tanpa harus membayar ya untuk super akun supernya kecuali memang ada beberapa fitur apa sih bedanya dengan yang bayar 300 ribu Bu Dia yang bayar 300 ribu itu ada yang namanya modu fokus nah modu fokus itu kalau misalnya kita pakai ya itu buat ujian anak-anak yang misalnya nanti mau keluar dari ujian ya misalnya dia buka tab lain dia nyari di google atau nyari di mana nah itu nanti akan ketahuan akan ada tanda merahnya dan itu bisa jadi pertimbangan kita dan ada juga di laporannya nanti kalau misalnya dia keluar nah itu yang membedakan antara modu fokus dengan apa dengan akun SND yang 300 ribu dengan akun referral yang gratisan ya tapi sih kalau misalnya menurut saya sekarang tuh Indonesia masih belum apa ya belum pakem banget lah kalau misalnya pakai kuisis buat ujian yang serius-serius ya karena memang satu kondisi internet Indonesia juga masih belum memadai terus yang kedua juga masih ada rasa tidak percaya ya terhadap aplikasi atau teknologi yang ada sekarang ya karena itu kembali lagi Indonesia bagian Barat mungkin alhamdulillah listriknya baik-baik aja bagaimana dengan Indonesia bagian tengah Indonesia bagian timur yang sinyalnya naik turun ataupun dalam sehari itu bisa pemadaman lampu 4-6 jam nah itu kan gak memungkinkan ya kalau misalnya kita menggunakan teknologi oke kalau udah dapet akun super nah akun super bisa berapa lama tergantung ibu dapet referralnya berapa orang misalnya sekarang disini saya dapet referral 400 orang berarti 400 kali 30 hari berapa lama tuh bu berapa bu 400 kali 30 hari 1200 hari ya ya jadi hitungannya seperti itu Bapak Ibu oke baik gimana nih Bapak Ibu sudah ada yang coba saya mau cek akun email ini saya akun kuisi saya udah ini belum ya udah dapet itu belum udah dapet super belum oke wah langsung dapet nah coba kita lihat disini ya nih Bapak Ibu nih saya tadi baru bikin soal 1 1 ini 1 langsung dapet nih tuh kan tadinya saya belum dapet ya ini udah nambah nih akun oh ini enggak bukan bukannya ini akun ya sorry kebalik oke ini dia coba kita cek wah belum ada yang berhasil belum ada yang berhasil referralnya ya silahkan Bapak Ibu nanti dicoba referralnya nah kalau misalnya sudah dicoba referralnya nanti besok insya Allah kita bisa lebih banyak melihat fitur-fitur soal-soal yang super ya jadi besok kita kita praktikan untuk soal-soal supernya oke baik itu sekian dari saya kita lanjutkan Bu Erna Bu Payun Pak Rizal Bu Nur Hasanah ada yang mau disampaikan kira-kira ada pertanyaan dia malam ini kita akan memberikan hadiah ada kuis ya saya sampai dulu oke siapa nih yang mau keluarin kuis jadi Bapak Ibu malam ini udah dapet akun super terus dapet oke terus dapet akun super terus nanti dapet ini ya dapet hadiah ya ya oke oke Pak Hendrik kenapa akun supernya cuma satu tahun akun super satu tahun yang 300 ribu ya Pak tapi kalau misalnya yang referral itu bisa berlama-lama ada kok sampai kemarin dapet 68 bulan karena ada 68 yang direferalkan oke dia siap-siap dapet 400 kayaknya Bu Dia 400 peserta 400 bulan iya ada kali dapet 10 pernah jadi pernah TOT keren Pak Hendrik iya sama-sama tunggu sebentar ini ada tanya bagaimana cara untuk mengganti akun murid ke akun guru kemarin salah memilih oke Pak Maulana Pak Maulana silahkan nanti email ke support at kuisis.com ya Pak Rizal sudah siapa kuisnya si emailnya ya ini lagi saya oke kuisis.com nanti ditulis di situ pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa tapi tulisannya jangan disingkat-singkat ya karena kan mereka pakai Google Translate nanti jadi akun saya murid saya ingin mengubah menjadi guru tulis alamat emailnya kirim udah langsung kemarin saya bantu ada peserta mindahin itu sejam dua jam lah langsung di respon cepat kok ya kecuali kalau di India ya karena kita kan pusatnya di India kecuali di India lagi tidur ya belum dibuat oke Pak Rizal ada pertanyaan tuh soal jawaban singkat yang pakai kotak terpisah itu ada alternatif jawaban nggak bisa dari penulisan kapital semua atau kecil semua kapital di awal itu berpengaruh tidak atau ya Pak iya 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 besar kecil ya nggak masalah jadi lihat hurufnya aja kalau hurufnya ketuker juga nggak mau salah kayak tadi lambung lambang ya nggak bisa iya kalau besar kecilnya sih dia nggak yang penting yang penting dia hurufnya dan memang itu sesuai dengan huruf kotak dengan hurufnya sesuai gitu oke Pak Rizal ada yang eh nggak Pak Rizal ini ada yang tanya sertifikat dapat insya Allah dapat dari kita ya dari tim trainer kuizis kemudian yang satu lagi dari kuizis Indonesia tapi dengan syarat sudah menyelesaikan soal ujian ya ada 20 soal makanya tadi saya bilang ayo-ayo didengerin diperhatikan gitu karena soalnya tadi udah kita spill-spill ya soalnya ya jadi nanti ada sertifikat ya kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa tanpa ikut ujian sudah dapat sertifikat dari kami untuk nanti ikut ujian dan kemudian lulus dapat sertifikat lagi jadi ada dua sertifikat insya Allah oke gimana Pak Rizal sudah bisa di-share linknya ya wah ini nge-share link mulai nge-share kuizis referan saya nggak nama yang referan oke absennya sabar Bapak Ibu ya oke disini ada yang nanya juga sambil ini ya main ya Pak ada memindahkan urutan nomor secara otomatis bisa nggak ya misalnya nomor 10 jadi 3 bisa Pak Henrik jadi tinggal ditarik nanti ya tinggal terang ya soalnya di-edit kemudian ditarik geser-geser tapi kalau dibikin apa pas di ujiankan ngacak ya bisa juga ya oke jangan diacak baik jadi nanti saya kita akan upload ya kebetulan hari ini tidak di-live kan karena tadi ada sedikit kendala nanti insya Allah akan dimasukkan di-upload ya rekaman hari ini nanti kami kirim di grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya pastikan Bapak Ibu sudah ada di grup WhatsApp jadi nanti kita bisa meng-info-info di situ oh ini malah malah sudah berubah jadi gambar petir berarti sudah habis maksudnya sudah habis maksudnya sudah habis enggak tapi kalau dari referral eh basic referral memang masih ada petirnya Pak jadi masih ada petir masih ada petir tapi bisa di-click ya tapi itu itu jadi kayak gini loh kayak ditakut-takutin ayo loh ini referral loh referral loh nanti bisa habis loh jadi ayo ayo di referral lagi jadi ayo referral lagi gitu ya Bu Gina Bu Gina belum masuk grup WhatsApp boleh di-share Bu Erna bantu grup WhatsAppnya di kolom chat Bapak linknya mana Pak link mainnya Pak itu udah ketutup 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 sama link referral ya kita boom 75 yuk ini disini yang 435 kita mau berapa nih 3 ya 3 ya saya suka memberi soal kuisis tapi kadang beberapa murid tidak bisa mengerjakan solusinya gimana nggak bisa mengerjainya maksudnya soalnya susah kali ya nah itu dia pertanyaannya adalah apakah soalnya susah tidak bisa mengerjakan kemudian itu ya internetnya atau ya itu ya internet sih biasanya ya kalau ngeheng gitu udah internet ya Pak ini memang harus nah cara ngakalinya Putri kalau misalnya memang Putri mau bener-bener buat soal supaya nggak terlalu banyak mengambil kuota internet kalau bisa gambar yang tidak perlu tidak usah dimasukkan ya jadi nggak usah pakai gambar nggak usah pakai video ya besoknya kita belajar ya masukin video Bapak Ibu jadi cukup tulisan aja kalau misalnya supaya kondisi wah ini kayaknya sinyalnya kurang bagus nih atau misalnya sinyalnya nggak terlalu bagus ya itu oke Pak silahkan di start Pak ini udah 120 udah 100 ya oke siap bro WhatsApp tuh bisa sampai berapa sih 1000 1029 oh udah 500 masih banyak 15 soal aja ya Bapak Ibu jangan susah-susah ya Pak dari tadi komen saya nggak dibaca-baca yang mana Bu Lenny tadi saya udah dibaca Bu Lenny siapa yang ngomongin saya saya bu cara membuat soalnya klik buat create nanti ya Bu nanti kan di upload lagi nih caranya oke nah itu dia silahkan Anda berapa Pak pesertanya 400 eh Bapak 100 berapa 125 125 sekarang 139 oke iya Bu nanti Bu Lenny nanti di share ya link YouTube-nya kalau sudah di upload ini masih OTW oke wah ini ya ini Bapak Ibu kalau misalnya terjadi error pada guru siswa tetap masih bisa mengerjakan karena kan di siswanya internetnya baik-baik aja dan yang jalan itu dari server jadi tidak tergantung oleh guru kalau guru apa-apa nggak masalah oke wow ngomong-ngomong sudah jam 21 oke silahkan Pak Riza mungkin sambil di share itu ya link absen teman-teman udah nungguin dia tadi nggak bisa Wi-Fi sama ya nggak apa-apa Ibu Lenny Ibu Lenny ada di mana Indonesia bagian tengah atau bagian timur semoga baik-baik saja ya Bu oke silahkan itu daftar hadirnya hadir kuisi 10 yang udah selesai ngejain kuis bisa gisi daftar hadir tenang aja masih kita buka sampai jam berapa hari ini Pak Riza diusahakan diisi hari ini Bapak Ibu ya karena kita buka nanti sampai jam 12 untuk absen ini ya ini untuk hari ini untuk hari ini karena besok kita masih ada lagi sampai diem ini kan saya udah bilang sudah ratusan biasanya agak-agak hai Ibu Narasana gimana suaranya internet saya lagi ini iya Bu oh iya pelan banget ya Bu suaranya ya kenapa padahal saya mau denger suaranya Ibu Narasana loh tapi pelan banget Bu itu baik-baik kenapa ya iya saya baik-baik aja tapi saya mau denger suara Ibu Nur Pak Agung Sugandi ini tinggal satu lagi nih Pak Agung Sugandi soal apa sih soal matematika ya enggak soal enggak wah 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 kegeserin wah kegeserin wah soalnya setelah banget mana 15 lagi di Dautul tenang kak kan yang diambil 3 per 3 3 di awal oh iya wah wah ini warna ungu banyak nih Ibu Diam banyak nih wah Bu Narasana spil dong soalnya Pak Rizal questionsnya di klik dong kayak liat ah aduh rekonek-rekonek tau ini internetnya lagi salahin terus ya maaf ya kalau internet kalau internet enggak bisa di referral ya boleh boleh kalau ada Bunur yang keluar keluar deh banyolannya wah kayaknya udah nih udah dapet nih akhir-akhir Bunur mah wah ada siapa itu di nomor 1 kayaknya kenal oke saya end ya di end ya ya di end 9.000 jadi Bapak Ibu rencana kita memberikan souvenir koisis ya yang wilayahnya Jabodetabek tapi kalau misalnya jauh jauh kalau jauh ambil sendiri aja Bu ambil sendiri aja kita kasih kita kasih drop point kalau jauh kita kasih ini aja Budia tadi Budia manggil saya buat bagi doorprice iya buat ini jadi MC di awal Bunurnya oke kita lihat siapa yang sebetulnya saya jauh dari sumber oke sudah end oke nah gimana nih wah langsung berapa orang 3 3 ya oke once more once more gimana Bapak Ibu udah berhasil akun supernya ayo dong dilihat-lihat ya akun super referralnya udah dapet belum kayaknya harus nanti kalau udah habis dibuat lagi begitu seru ya bisa dapet akun super gak pake bayar oke link daftar hadir sudah di-share tadi ada di grup juga soalnya bikin lucu ya seperti Pak Rizal yang lucu sampai gak bisa loh sampai gak bisa ya gak bisa muncul yaudah di-screenshot aja nanti tolong yang merah nampaknya saya screenshot dulu ya hubungi Panitia di grup Whatsapp belum muncul juga akun supernya ya nanti disungguh ya Bu sabar Bu silahkan Ibu nanti ditunggu Ibu kalau misalnya nih ya misalnya sekarang masih belum bisa berarti besok coba lagi pokoknya kita coba-coba terus jadi tadi link revelannya kemudian Ibu langsung bikin soal ingat soalnya soal di sudah masuk akun jadi sudah masuk akun klik referralnya buat satu soal dikerjakan sendiri di handphone habis itu nanti ditunggu ya belum muncul quiznya udah selesai Bu Tati mohon maaf aduh ini kayaknya banyak kendala ya teman-teman kita ya mudah-mudahan besok kita bisa live ya Pak Rizal ya jadi bisa lewat Youtube oke oke ini yang yang pemenang udah ada kah gak ada tiga nih ini ya tiga orang langsung itu bener ganti namanya tadi perasanya di atas bukannya gitu iya ganti di zoom Pak di zoom Pak gak kelihatan Pak yang pertama itu ya besok ada quiz lagi Pak aku sianto ada ya Pak Sharon Rido Tullah Rido Tullah yang kedua Widita Setia Widita Setia sama Tanti wah Bu Tanti gak payah kirim sama saya aja nih single ngambil iya-iya temannya nanti kita lebih grup ya ya nanti silahkan untuk menghubungi kami Bapak Ibu ya orang doang tadi langsung ke bawah ya sudah mendapatkan ini pemenang baik terima kasih Bapak Ibu semuanya Asya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah sudah dua jam kita membersamai Bapak Ibu semuanya kami disini tim kuisis trainer Tangse berharap ya materi-materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya terutama yang dari tadi nanyain akun super ya mudah-mudahan besok udah super semua jadi kita bisa benar-benar mengeksplore akun super ya apa sih kelebihannya kenapa sih bikin kepo banget nih pakai petir-petirin ya jadi nanti juga bisa bermanfaat nih buat teman-teman kita yang di sekolah ya Bapak Ibu yang punya teman-teman di sekolah yang mau dapet super yaudah caranya tadi seperti itu dan mudah-mudahan tadi ya ada pamat-mamat dari Ibu Erna tentang soal tentang ambil-ambil soal yang kita gak perlu pakai ketok tok-tok-tok assalamualaikum permisi izin ngambil dulu enggak oke dengan Pak Rizal yang tadi fitur AI ya kemudian tadi ada setting-settingan untuk apa menyetting bagaimana cara memberikan soal ke anak-anak dan lain-lain wah mudah-mudahan hari ini materinya bermanfaat buat Bapak Ibu semua kami dari tim Kuisis Trainer Tangsel mohon undur diri kita sampai ketemu lagi besok ya di jam yang sama jam 19 sampai jam 21 oke selamat beristirahat Bapak Ibu semua terima kasih iya Bu Erna foto-foto oh iya lupa foto silahkan Bapak Ibu yang cuma ada background-nya di wajahnya di wajahnya di tampilkan ini Bu Tanti senyum-senyum yang dapat hadiah kita dapat hadiah matanya oke silahkan Bapak Ibu ditampilkan Bu Tanti Bu Tanti Bu Tanti Bu Tanti Bu Tanti Tanti Bapak Ibu Tanda petirnya nggak hilang saya nggak bisa screenshot Bu Erna oke saya bantu ntar 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 tanda petir itu tandanya kita harus selalu mawas diri bahwa sebentar lagi akun sukunya akan hilang oke siap layar satu eh nggak boleh boleh nggak boleh siap ya satu dua tiga layar dua saya udah di layar berapa ini kita layar berapa ini Budya satu dua saya tungguin aja sampai tujuh bulat loh yuk keselan ya nggak ada yang nggak ada layar tiga nggak ada fotonya tetap harus di foto ya tujuh belas tujuh belas satu dua iya tapi on camera aja layar empat ini bisa sendiri kenapa kenapa baru ada yang on cam on cam nih satu dua siap oke satu lagi biar lengkap semua ya terima kasih di share di grup terima kasih Bapak Ibu semuanya sampai ketemu besok ya selamat beristirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat semua Unur kenapa suaranya nggak ada gantian besok iya udah lama ini nggak pegang